NSHBA Season 232, Kekuatan Bintang Netergate 27 sosok itu adalah 9 Kun Pengzi, 9 Tian Shizi, dan 9 Diefeng. Di hadapan 9 dari diri mereka sendiri, ekspresi mereka menjadi jelek. Angka-angka itu memiliki aura pada tingkat yang sama persis dengan mereka. Mereka bertiga adalah ahli tak tertandingi yang telah menjalani cobaan seperti itu sebelumnya. Tapi saat itu, mereka hanya menghadapi satu versi identik dari diri mereka sendiri, bukan 9. Kekosongan terbelah, dan 9 sosok lainnya muncul. 9 ini dari Longchen, tetapi sementara Kun Pengzi dan klon lainnya memiliki aura yang identik dengan tubuh asli, klon Longchen memiliki aura yang lebih kuat daripada Longchen. Bagaimana rasanya? Kamu orang bodoh yang tidak tahu malu? Apakah kamu pikir aku begitu mudah dimanfaatkan? Longchen menertawakan Kun Pengzi dan yang lainnya. Idiot, khawatir tentang dirimu sendiri, ejek Diefeng. Sementara mereka dikelilingi oleh 9 dari diri mereka sendiri, klon Longchen jelas lebih kuat darinya. Longchen adalah orang yang benar-benar mati. Untuk Longchen mengejek mereka membuat mereka mendengus mengejek. Pada saat ini, sosok-sosok itu menyerang. 9 Kun Pengzi meluncurkan serangan dengan 9 tombak petir. Itulah seni pemecah petir Kun Petir Tuan Muda. Dan itulah teknik pemakan jiwa tombak petir. Bahkan ada kemampuan surgawi Kun Peng splits the void. Surga, 9 dari dia menggunakan semua teknik terkuatnya. Pakar ras Kun Peng semuanya tercengang. 9 Kun Pengzi masing-masing sama kuatnya dengan dia dan melepaskan serangan terkuatnya. Ini pada dasarnya adalah skenario tanpa harapan. Kun Pengzi meraung. Kidarahnya melonjak ke langit saat dia menggunakan darah rohnya untuk menghubungkan ke manifestasinya. Kun Peng dalam manifestasinya mengangkat kepalanya dan meraung juga. Setelah itu, tombak petir Kun Pengzi bergemuruh di udara. Ledakan. Kun Pengzi terlempar ke belakang. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Niat pertempuran meluap darinya. Salinan itu dibuat oleh Tau Surgawi, sehingga mereka tidak dapat meniru manifestasi Tau Surgawi saya. Kalau tidak, itu adalah Tau Surgawi yang bertarung melawan Tau Surgawi. Tanpa manifestasi, apakah Anda pikir saya akan takut? Bahkan kesengsaraan Surgawi yang paling sulit dari surga hanya pada tingkat ini untukku. Long Chen, reputasimu benar-benar palsu. Kun Pengzi tertawa saat dia melawan sembilan klonnya. Cahaya cemerlang meledak saat mereka bertarung. Kun Pengzi benar-benar menakutkan. Bahkan menghadapi sembilan dari dirinya sendiri. Niat bertarungnya tidak berkurang. Itu benar-benar ahli. Bahkan jika klon itu tidak bisa memanggil manifestasi Surgawi Dao, teknik mereka masih sama dengan tubuh aslinya. Mereka pasti memiliki 80% dari kekuatan tempur tubuh yang sebenarnya. Bahkan menghadapi sembilan dari dirinya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hal seperti itu benar-benar langka. Salah satu tetua ras manusia memberikan evaluasi yang agak tepat. Melawan sembilan dari dirinya sendiri, Kun Pengzi tampaknya tidak sengsara sama sekali. Kekuatan besar yang dia ungkapkan mengguncang banyak orang. Tian Shizi dan Di Feng juga terlibat dalam pertarungan mereka sendiri. Tian Shizi menjadi diselimuti oleh Qi Hitam, dan sosok raksasa muncul di belakangnya. Dia juga menggunakan darah rohnya untuk menghubungkan ke manifestasinya. Dalam manifestasi Di Feng, Kaisar darah melepaskan tekanan yang luar biasa. Dengan setiap gelombang tangannya, Di Feng menyebabkan langit dan bumi runtuh. Dia juga dengan mudah melawan sembilan klon. Mereka semua sangat luar biasa kuat. Yang lain hanya bisa menghela nafas putus asa. Tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan ketiganya. Bahkan di antara para jenius surgawi, bahkan di antara para favorit di era besar, perbedaannya masih bisa sangat besar. Apakah membual itu memuaskan? Apakah Anda pikir semuanya sudah berakhir? Hati-hati ditampar wajahnya nanti, Cibir Longchen. Pada saat ini, Sembilan Longchen dengan Sembilan Evil Mons menyerang pada saat yang sama. Sembilan gambar pedang jatuh seperti sungai berbintang. Orang tua itu dan yang lainnya melompat. Itu adalah bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Ledakan. Yang mengejutkan, Longchen tidak menghindar. Dia langsung menerima serangan mereka dengan Evil Moon. Setelah ledakan raksasa, Sembilan klon Longchen hilang. Apa? Untuk sesaat, Semua orang hanya bisa menatap dalam keheningan yang tercengang. Longchen telah membunuh kesembilan klonnya yang lebih kuat dalam satu serangan. Bagaimana itu mungkin? Longchen dengan malas mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Dia menarik napas dalam-dalam, Mempertahankan penampilan luar yang acuh-ta'acuh. Namun, Di dalam dia menangis dengan penuh semangat. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni tubuh Hegemon Bintang 9. Petir yang dia serap menyebabkan ruang astralnya terus tumbuh. Saat mereka tumbuh, Energi dunia yang bisa dia kendalikan juga meningkat. Setelah ruang astralnya berlipat ganda, Feng Fu, Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, Dan Divine Gate Stars-nya tiba-tiba bergetar Dan mengirimkan aliran energi ke Neter Gate Star. Neter Gate Star sepertinya tertidur selama ini. Sekarang, Itu telah terbangun, Dan Longchen merasakan semacam kekuatan yang hidup di tubuhnya. Selama ini, Dia telah menekan kekuatan itu, Menyembunyikannya dari Tao Surgawi. Namun, Sepertinya dia tidak bisa menipu mereka. Klon dirinya yang dibuat oleh Tao Surgawi Memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada apa yang telah dia ungkapkan. Baru saja, Cemohan Kun Pengzi dan yang lainnya telah menyebabkan amarah Longchen menyalah, Dan dia secara langsung menggunakan kekuatan bintang ke-6-nya. Akibatnya, Ketika kekuatan penuh Neter Gate Star diaktifkan, Energi 108 ribu ruang astralnya bergabung dengannya, Memberinya kekuatan yang cukup untuk menghapus ke-9 klonnya. Mungkinkah Neter Gate Star adalah inti dari energi duniaku? Hanya dengan itu saya dapat melepaskan potensi penuh dari ruang astral saya. Baru saja, Ketika dia merasakan betapa luasnya energi dunia yang melonjak keluar dari ruang astralnya, Dia merasa seperti ruang astralnya adalah anak nakal yang malas sebelumnya, Menolak untuk memberinya kekuatan. Dengan menggunakan kekuatan Neter Gate Star, Ruang astralnya memberinya semua kekuatan tanpa ragu-ragu. Itulah yang menghasilkan hasil yang begitu mengejutkan. Penampilan malas Longchen mengejutkan semua orang. Sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Berdiri di atas patung Kaisar Peng, Dia berkata, Aku hanya mempermainkanmu sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya hanya memiliki sedikit kemampuan? Menghancurkan semut sepertimu tidak membuatku merasa superior. Apakah saya, Longchen, Seseorang yang dapat diukur dengan orang seperti Anda? Petik 2 Berdiri di atas patung Kaisar Peng, Longchen tampak sangat heroik dan mendominasi. Dia tidak takut pada surga. Seolah merasakan kesombongannya, Langit sangat marah. Kekosongan berkedip, Dan Rune petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun di langit. Longchen baru saja menghancurkan 9 klon ketika Rune diringkas menjadi 18 klon. Ketika 18 Longchen mengembun, Dalam sekejap, Ekspresi Kun Pengzi dan yang lainnya berubah. Karena sementara 9 klon dari mereka tetap ada, Dan 9 tambahan telah muncul. Tekanan segera meningkat. 18 klon Longchen menyerangnya sekali lagi. Longchen mendengus, Dan dengan kekuatan bintang Netergate-nya, Dia mengayunkan pedangnya. Ledakan. Sekali lagi, 18 klon meledak. Kali ini, Lei Long tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan reformasi. Itu langsung melahap Rune mereka. Kekosongan bergemuruh. Kali ini, 36 Longchen turun dari kesusahan surgawi, Dan klonnya ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Klon Kun Pengzi, Tian Shizi, Dan Di Feng meningkat menjadi 36 juga. Tian Shizi dikelilingi dan bingung. Salah satu klonnya berhasil mengenai bahunya, Menyebabkan dia muntah darah. Serangan itu adalah keterampilan yang paling dia kuasai. Bahkan dia tidak dapat memblokirnya ketika klonnya menggunakannya untuk melawan dirinya sendiri. Dewa yang rusak membantai surga. Tian Shizi meraung, Dan sosok dalam manifestasinya mengangkat pedang. Pedang itu mengiris kekosongan, Mengirim klonnya terbang. Pada saat ini, Tian Shizi dipaksa untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kun Pengzi juga tidak lagi sombong seperti dulu. Dia meninggalkan bentuk manusianya dan berubah menjadi kun pengraksasa, Menyatu dengan manifestasinya. Sayapnya membanting klonnya. Kaisar darah turun ke bumi. Di Feng juga berteriak. Sosok kaisar darah dalam manifestasinya melepaskan sinar cahaya yang menerbangkan klonnya. Bunuh Longchen. Jangan main-main dengannya lagi. Teriak Kun Pengzi. Dia merasakan Longchen tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jika mereka membiarkan kesengsaraan ini berlanjut, Maka mereka akan berada dalam bahaya. Meskipun ini adalah kesempatan untuk menyerap petir untuk meredam roh Yuan mereka, Dibandingkan dengan bahayanya, itu tidak sepadan. Tubuh raksasa Kun Pengzi muncul di depan Longchen dalam sekejap. Sayapnya yang membelah surga terhempas ke bawah. Itu seperti tau surgawi yang diiris terpisah di depan mereka. Evil Moon melintas. Dibandingkan dengan sayap seukuran gunung, itu tampak lemah, tetapi kekuatan meledak darinya, menyebabkan dunia bergetar. Di hadapan serangan mengerikan Kun Pengzi, Longchen tidak bergeming. Dia tetap berdiri di atas patung Kaisar Peng bahkan setelah menerimanya. Apa? Melihat Longchen menerima serangan Kun Pengzi dengan begitu mudah, semua orang terkejut. Sebelum ini, ketika mereka berdua bertarung, Longchen benar-benar kalah, bahkan tidak dapat menerima pukulan biasa. Kun Pengzi sekarang telah bergabung dengan manifestasinya dan meningkatkan kekuatannya ke puncaknya, tetapi Longchen dapat menerima serangan seperti itu tanpa bergerak. Apakah Longchen sengaja bertindak lemah sebelumnya? Permainan baru saja dimulai. Bagaimana Anda bisa berhenti sekarang? Maaf, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas game ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kekuatan Longchen tiba-tiba tumbuh, mengirim tubuh raksasa Kun Pengzi terbang. Tepat pada saat ini, serangan Tian Shizi dan Di Feng tiba. Longchen tidak mengambilnya, malah menghindari di belakang sayap patung Kaisar Peng. Pada saat itu, klonnya juga menyerang. Ledakan. Evil Moon sekali lagi mengeluarkan ledakan kekuatan yang menghancurkan klon-klon itu berkeping-keping. Hati Kun Pengzi dan yang lainnya menjadi dingin. Bab 2312 petir yang menakutkan dunia. 72 Longchen muncul di langit. Pada saat yang sama, klon Kun Pengzi dan yang lainnya meningkat menjadi 72 juga. Di Feng dan Tian Shizi tidak punya waktu untuk menyerang lagi setelah serangan pertama mereka meleset. 72 klon mereka bersiul ke arah mereka. Kun Pengzi juga terpaksa berbalik ke arah 72 Kun Peng Raksasa yang menyerangnya. Dia tidak punya pilihan selain menyerap pada Longchen dan bertahan. Akibatnya, dia terluka parah hanya dalam pertukaran pertama. Setelah memanggil tubuh aslinya, klon Kun Pengzi juga telah memanggil tubuh mereka. Dia tenggelam di dalamnya. Tubuh sejati Kun Pengzi begitu besar sehingga lautan petir tidak dapat sepenuhnya menampung mereka. Saat mereka bertarung, lautan petir melonjak keluar. Untuk sesaat, mustahil untuk melihat apapun di dalam lautan petir. Mereka hanya bisa melihat sosok raksasa berbenturan. Adapun para murid dengan damai menyerap petir dalam kesengsaraan, mereka terpaksa melarikan diri untuk hidup mereka. Tubuh raksasa Kun Pengzi terlalu berbahaya. Klon itu tidak peduli tentang mereka. Jika mereka terjebak dalam perburuan mereka, mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa mereka. Bahkan orang-orang seperti Peripil, Perisitar, dan Namong Zuyue mundur. Begitu mereka pergi, tidak ada yang terjadi dengan kesengsaraan. Itu tidak mengejar mereka hanya karena mereka telah menyerap sebagian dari kilatnya, memungkinkan semua orang untuk bersantai. Mereka mendapat keuntungan besar kali ini. Roh Yuan dan tubuh fisik mereka telah tumbuh lebih kuat. Secara khusus, menggunakan enam warna petir surgawi untuk meredam roh Yuan mereka telah menggandakan kekuatan mereka. Semua murid mundur dari kesengsaraan saat lautan petir berkobar seperti gunung berapi. Gelombang raksasa menabrak langit dan bumi. Menonton dari kejauhan, mereka hanya bisa melihat Kun Peng raksasa menabrak ilat. Mereka tidak dapat membedakan mana Kun Pengzi yang asli. Kadang-kadang, mereka melihat sekelompok besar Tian Sizis dan Di Feng melalui celah-celah. Bagi mereka berdua, lebih mudah untuk membedakan mana yang asli karena mereka memiliki manifestasi di belakang mereka. Kun Pengzi, Tian Sizi, dan Di Feng dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka terus-menerus batuk darah karena 72 klon mereka. Tian Sizi adalah orang pertama yang memutuskan untuk melarikan diri dari kesengsaraan surgawi. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan wilayah inti, tirai petir mengirimnya terbang kembali. Kemudian salah satu klonnya memukul punggungnya, menyebabkan darahnya menyembur. Jika bukan karena pengalaman tempurnya yang luar biasa yang memungkinkan dia untuk memblokir sebagian dari kekuatan serangan itu di saat kritis, dia akan terpotong menjadi dua. Petik dua tanda seru petik dua. Ekspresi Tian Sizi menjadi gelap. Sekarang, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah ditipu. Kesengsaraan surgawi Long Chen terlalu kuat. Long Chen dengan arogan tertawa, Hahaha, ingin pergi. Teruslah bermimpi. Anda lebih baik melewati kesengsaraan saya dengan saya. Untuk menggunakan kata-kata Anda, ini adalah kehormatan bagi sekelompok semut seperti Anda. Ya, tiga dapat dihitung sebagai satu kelompok. Petik dua. Long Chen kembali berdiri di atas patung Kaisar Peng. Dengan setiap ayunan Efil Moon, dia memaksa kembali klonnya. Dia tampaknya memiliki lebih dari cukup kekuatan yang tersisa. Bagaimana ini bisa? Apakah Long Chen benar-benar sangat kuat? Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak klonnya. Bukankah kekuatan klon itu didasarkan pada tubuh aslinya? Itu harus terkait dengan teknik kultifasinya. Tao Surgawi tidak dapat menirunya, menghasilkan perbedaan besar antara tubuh aslinya dan klonnya. Long Chen pasti memiliki semacam rahasia raksasa. Ye bencang merenungkan dirinya sendiri, jejak keterkejutan dan keserakahan muncul di matanya. Para ahli lainnya secara bertahap menyadari bahwa cincin surgawi Long Chen, baju perang, dan sisik naga tidak direplikasi dalam klonnya. Teknik terkuat dari klon itu adalah bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Teknik mereka yang lain semuanya biasa-biasa saja, perbedaan besar dari kemampuan surgawi yang tidak ada habisnya yang berasal dari Kun Pengzi dan klon yang lain. Klon Long Chen jelas lebih lemah. Kun Pengzi dan yang lainnya benar-benar telah ditipu. Tao Surgawi telah mengunci mereka. Bahkan jika mereka empirins, itu tidak baik. Kesengsaraan surgawi ini adalah hukuman surgawi dan tidak peduli tentang mereka selama itu bisa membunuh Long Chen. Petik 2 Namun, mengapa Long Chen tidak menyerang Peripil? Jika dia juga tertarik, maka Apakah kamu perlu bertanya? Dia masih memiliki beberapa harapan bahwa Pilferi mungkin kembali kepadanya. Petik 2 Saya mendengar bahwa sebelum menjadi putri surgawi, Peripil memiliki hubungan romantis dengannya. Ketika Pilferi memburu Long Chen, dia bahkan melepaskannya. Mungkin karena kebaikan itulah Long Chen tidak pernah berhasil mengeraskan hatinya terhadapnya. Jika dua jenius surgawi yang tak tertandingi itu bisa berakhir di sisi yang sama, itu akan bagus. Petik 2 Bah, menurutmu siapa Long Chen? Dia sudah merayu begitu banyak wanita cantik. Apakah semua wanita cantik di dunia seharusnya berakhir dengan dia? Ejek seseorang dari aliansi keluarga kuno. Aku tidak tahu apakah mereka semua seharusnya berakhir dengan Long Chen, tapi aku tahu bahwa dengan wajahmu yang seperti katak dan hatimu yang cemburu, kamu pasti tidak akan memiliki masa depan dengan kecantikan apapun, balas orang lain. Mencari kematian. Marah pria berwajah kodok itu. Teruslah bicara dan aku akan benar-benar membunuhmu. Bau Buping berbalik dan memelototi orang itu, mengarahkan pedangnya ke arahnya. Orang itu langsung mengempis. Dia berani mengatakan beberapa kata arogan kepada orang lain, tetapi tidak kepada orang gila dari sekte pertempuran pemisah surga, jadi dia menutup mulutnya. Serang bersama, cepat. Raungan kun pengzi tiba-tiba terdengar. Mengabaikan klon mereka, mereka bertiga menyerang Long Chen, tampaknya panik. Apa yang sedang terjadi? Semua penonton melihat sekeliling, mencoba melihat apa yang menekan mereka bertiga seperti ini. Apa itu di langit? Tiba-tiba, tangisan ketakutan membuat orang mengangkat kepala. Di bagian paling atas dari kesusahan surgawi, kilat mengembun menjadi sosok raksasa. Setengah dari tubuh sosok itu berada di atas kubah langit, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk melihat wajahnya. Mereka tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tubuh raksasa itu perlahan menyusut, tetapi saat menyusut, kilat yang membentuknya tumbuh lebih padat. Aura baru muncul, yang berdiri di atas semua hukum. Tidak peduli apa basis kultivasi yang dimiliki seseorang, mereka masih merasa ketakutan di hadapan sosok ini. Di bawah sosok itu, tire cahaya telah mengelilingi wilayah inti, menjebak kunpengzi dan yang lainnya. Bahkan klon mereka tidak dapat menembus penghalang itu. Surga? Apa itu? Bagaimana kesengsaraan seperti itu benar-benar ada? Tidak ada harapan. Tepat pada saat itu, bumi mulai retak ke segala arah. Sebelumnya, tekanan dari kesengsaraan telah menekan bumi menjadi lebih keras dari baja, tetapi sekarang bahkan itu tidak cukup. Dari luar kesengsaraan surgawi, adalah mungkin untuk merasakan keinginan untuk menghancurkan semua yang lain. Ini kemungkinan besar gelombang terakhir dari kesengsaraan. Tapi kesengsaraan ini benar-benar sebuah apokaliptik. Tidak mungkin ada yang bisa melewatinya. Longchen itu, dia tahu dia akan mati jadi dia menyeret beberapa orang lain bersamanya. Marah Peng Wan Li. Jika Kun Pengzi dan yang lainnya tidak bisa membunuh Longchen sekarang, maka mereka akan musnah ketika tingkat akhir dari kesengsaraan ini turun. Ledakan. Longchen diblokir dengan Evel Moon tetapi masih dikirim terbang oleh Kun Pengzi. Kun Pengzi terlalu ingin menahan diri sedikitpun. Longchen baru saja menstabilkan dirinya ketika tombak di Feng menusuknya. Dia ingin menghindar, tetapi salah satu klon Kun Pengzi menghalangi. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan Evel Moon untuk menyimpang dari jalur tombak. Ujungnya meninggalkan luka panjang di tulang rusuknya. Ujungnya memiliki kekuatan ledakan di belakangnya yang mematahkan tulang rusuk Longchen dan mengguncang organ internalnya. Di Feng juga mengerahkan segalanya. Longchen menebas Evel Moon di belakangnya, nyaris tidak menghalangi tombak berwarna darah Tian Shishi. Dia terlempar ke udara. Mereka bertiga tampil habis-habisan. Mereka bahkan mengabaikan serangan klon mereka selama mereka tidak fatal, rela terluka untuk menjaga serangan terhadap Longchen. Mereka bahkan memadati klon mereka bersama-sama, menggunakannya untuk membatasi gerakan Longchen. Kau panik hanya karena ini. Bukankah Anda mengatakan sesuatu tentang bagaimana reputasi saya palsu berdasarkan kesengsaraan saya yang lemah? Petik 2 Bahkan saat Longchen didorong ke selat putus asa oleh serangan mereka, mulutnya tidak beristirahat. Selama waktu ini, sosok di langit semakin kecil. Auranya juga naik dengan menakutkan. Rasanya seperti akan mencekik orang. Cepat, bunuh dia, teriak Kun Pengzi. Rasa krisis fana semakin dekat. Dia takut, kesengsaraan surgawi ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Kun Pengzi, Tian Shishi, dan Di Feng habis-habisan. Namun, kilat menyambar di sekitar tubuh Longchen, memungkinkannya berenang melalui klon seperti ikan. Sangat sulit bagi mereka untuk menangkapnya dan memberinya pukulan fatal. Longchen, kamu sampah, kamu terlalu pengecut untuk bertarung langsung. Mengutuk Di Feng. Jangan tidak sabar. Ingat apa yang baru saja Anda katakan karena saya akan memberi Anda kesempatan itu setelah kesengsaraan saya selesai. Tentu saja, itu dengan asumsi Anda masih hidup, kata Longchen. Dia tiba-tiba berteriak, Raja Drek, ini adalah hadiah terbesarku untukmu. Pastikan Anda menerimanya dengan baik. Setelah itu, ruang di belakang Longchen terbelah dan mulut raksasa muncul. Bab 2313 menggabungkan dengan roh pahlawan Kaisar Peng. Ruang meledak dan kepala Raja Drek mencuat. Tubuh peraknya sekarang telah berubah menjadi emas. Namun, matanya tertuju pada enam warna petir surgawi, bersinar terang seperti dua bintang. Itu membuka mulutnya dan dunia ditarik masuk. Longchen dan yang lainnya merasakan kekuatan isap yang tak tertahankan menarik mereka bersama dengan klon mereka. Raja Drek domain petir telah lama diberitahu oleh Longchen untuk menunggu saat ini. Begitu Raja Drek melihat Longchen dan klon yang lain, matanya menyala. Sebagai badan petir, ia mengerti betapa menakjubkannya klon itu. Jika itu bisa melahap esensi petir surgawi itu, itu akan setara dengan ratusan tahun kultivasi. Ketika akan memakan beberapa dari mereka, Longchen menyuruhnya menunggu. Dia telah mengatakan bahwa pesta yang jauh lebih besar akan menunggunya. Dengan kepercayaannya pada Longchen, Raja Drek telah menunggu, memusatkan semua kekuatan domain petir untuk saat ini. Itu langsung membuka saluran spasial dan menyedot semua kilat. Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng Ngeri. Mulut itu melahap segalanya. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, Raja Drek sekarang telah muncul dengan semua kekuatan domain petir, jadi mereka masih ditarik masuk. Longchen tidak terpengaruh oleh isapannya. Dia terbang keluar dari jangkauannya dan kemudian tersenyum dan melambai pada Kun Pengzi dan yang lainnya. Jadilah naga kotoran dalam damai. Kun Pengzi dan yang lainnya sangat marah. Namun, bahkan saat mereka melakukan yang terbaik untuk terbang, kekuatan hisap yang sangat besar menarik mereka kembali. Ada semacam hukum tata ruang yang termasuk di dalamnya. Kun Pengzi segera bereaksi dengan kembali ke bentuk manusia, mengurangi tarikan pada tubuhnya. Namun, dia masih terlalu lambat. Semua klonnya langsung dilahap oleh Raja Drek, dan dia ditarik sedikit demi sedikit. Petir meledak darinya, tetapi yang terbaik, dia hanya mampu mencegah dirinya di lahap seketika. Untuk melarikan diri tidak mungkin. Mulut Raja Drek telah membentuk pusaran kematian yang melahap semua kilat. Jika Kun Pengzi dalam bentuk manusia sejak awal, mungkin dia bisa menggunakan kecepatannya untuk kabur. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan dengan pahit. Kun Pengzi meraum di satu sisi, sementara semua berbagai klon terbang ke mulut Raja Drek. Saat dia melihat sosok kuat itu masuk ke mulutnya, dia melihat mereka meledak dan berubah menjadi rune petir untuk dimakan olehnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan para ahli yang menonton, terutama yang berasal dari Suan Bis, Dekorap Pat, dan aliansi keluarga kuno. Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng telah berubah dari keadaan superioritas mutlak menjadi menghadapi kematian dalam sekejap. Ketiganya mewakili harapan dari tiga kekuatan besar mereka. Jika mereka mati, maka ketiga kekuatan itu akan sepenuhnya menurun. Hanya tubuh sejati yang bisa bertahan. Tapi mereka bertiga masih perlahan tersedot. Cukup, aktifkan semangat kepahlawanan Kaisar Peng. Peng Wanli tiba-tiba mengatupkan giginya. Pemimpin balapan, upacaranya masih belum selesai. Dibangkitkan secara paksa akan, para tetuaras Kun Peng semua menatapnya dengan kaget. Iya, itu mungkin menghabiskan setengah dari keberuntungan karma dan darah Kaisar kita. Tapi tidak ada jalan lain. Jika Kun Pengzi meninggal, siapa yang tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu. Terlebih lagi, kita tidak punya banyak waktu lagi. Peng Wanli menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, ekspresi Kun Pengzi berubah. Dia masih berusaha menahan tarikan itu. Dia sepertinya terjebak dalam keputusan yang sulit. Bulu surgawi taois menghela nafas. Langkah Longchen ini cukup kejam. Dia telah menangkap tiga jenius surgawi puncak, dan satu-satunya yang mampu membalikkan situasi ini adalah Kun Pengzi. Petik 2. Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Litian Suan bertanya, Senior, apakah Anda mengatakan bahwa Kun Pengzi dapat memanggil reinkarnasi dari roh kepahlawanan Kaisar Peng? Bulu surgawi taois menggelengkan kepalanya. Ini bukan reinkarnasi. Ini adalah penggabungan dengan semangat heroik dan garis keturunan Kaisar Peng. Kaisar Peng adalah sosok yang mampu mengguncang dunia di masa lalu dan sekarang. Jika dia tidak dilahirkan pada waktu yang salah, mengakibatkan penguasa di generasi yang sama menekannya, benua surga bela diri mungkin diperintah oleh binatang Suan. Kaisar Peng menyegel garis keturunan dan jiwanya di dalam patung itu, itulah sebabnya ia mampu bertahan dari kesengsaraan mengamuk ini. Bahannya hanya batu biasa, tetapi karena jiwa dan garis keturunan Kaisar Peng, itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Kaisar Peng pada masa itu. Roh kepahlawanan Kaisar Peng mempertahankan keberuntungan karma Ras Peng, memungkinkan banyak jenius surgawi untuk bangkit di antara binatang Suan. Adapun garis keturunannya, itu melanjutkan warisan kemampuan surgawi Ras Peng, memungkinkan setiap generasi Ras Kun Peng untuk secara otomatis membangkitkan kemampuan bawaan mereka. Sekarang era besar telah tiba, Ras Kun Peng telah menawarkan pengorbanan untuk sepenuhnya membangkitkan semangat kepahlawanan Kaisar Peng. Setelah bangun, mereka berencana agar Kun Pengzi bergabung dengan jiwa dan garis keturunannya, menghasilkan jenis kelahiran kembali untuk Kaisar Peng. Petik 2. Ku Jianying dan yang lainnya menghirup udara dingin. Jika Kaisar Peng terlahir kembali, bukankah dia tidak akan tertandingi? Tidak ada penguasa untuk menekannya. Namun, berdasarkan keadaan saat ini, tampaknya mereka belum berhasil membangunkan Kaisar Peng. Jika Kun Pengzi mengaktifkan patung itu sekarang, itu akan kehilangan banyak esensi jiwa dan kekuatan garis keturunan Kaisar Peng. Penggabungan tidak akan lengkap, sehingga kekuatan tempurnya akan jauh lebih rendah, kata Li Tian Suan. Bulu Surgawi Taois mengangguk. Ya, Kun Pengzi berharap untuk bertahan tanpanya. Lighting drag itu ditolak oleh hukum Marsial Heaven Continent. Akhirnya, itu akan dipaksa untuk mundur. Jika dia bisa bertahan sampai drag petir pergi, maka dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tetapi jika dia tidak bisa bertahan selama itu, maka untuk melindungi hidupnya sendiri, bergabung dengan roh kepahlawanan Kaisar Peng akan menjadi satu-satunya pilihannya. Lebih-lebih lagi. Pada saat ini, bulu Surgawi Taois memandang ke langit. Sosok petir raksasa itu terus mengembun. Kun Pengzi menatap mulut Raja Drag ke sosok di langit itu. Tiba-tiba, cahaya marah muncul di matanya. Long Chen, aku akan membunuhmu. Kun Pengzi mengeluarkan raungan yang menggetarkan saat dia membentuk segel tangan baru. Sebuah tanda dewa muncul di dahinya, dan tanda yang sama menyala di dahi patung Kaisar Peng. Aura kuno meledak dari patung itu. Tiba-tiba meledak, menyebabkan Long Chen melompat. Setelah patung itu meledak, terlihatlah Kun Peng Kecil seukuran kupu-kupu yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya itu begitu megah sehingga menutupi cahaya dari kilat. Kun Peng Kecil itu terbang menuju Kun Pengzi dan bergabung menjadi rune di dahinya. Aura Kun Pengzi meletus. Akibatnya, gelombang kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan runtuh ke segala arah. Domain petir benar-benar bergetar dan dipaksa kembali. Saluran spasial mulai runtuh. Tidak baik. Raja Drek mengeluarkan raungan. Itu tidak dapat menstabilkan saluran karena keruntuhan besar. Cakarnya tiba-tiba menjangkau keluar dari saluran saat berusaha untuk membuatnya tetap terbuka, tetapi hukum benua surga bela diri menolak untuk mengizinkannya. Sejumlah besar ruang yang runtuh telah memicu hukum untuk memulihkan ruang di sini, dan saluran spasial ditutup. Dengan saluran tertutup, legion dragon blood disolasi dalam domain petir. Mata Kun Pengzi merah. Tatapannya tampak seperti penguasa saat dia melihat Longchen. Longchen, kaisar ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Bahkan suara Kun Pengzi telah berubah, menjadi lebih tua. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Halbert petir Kun Pengzi menebas tanpa ampun, melepaskan seberkas cahaya hitam. Garis hitam itu adalah retakan di ruang angkasa, hasil dari merobek kekosongan sampai-sampai jika seseorang terkena itu, mereka akan hancur berkeping-keping. Setelah bergabung dengan semangat heroik dan garis keturunan kaisar Peng, basis kultifasi Kun Pengzi tidak meningkat, tetapi kemampuan surgawinya menjadi jauh lebih menakutkan, hampir pada tingkat yang sama dengan kaisar Peng saat itu. Kaisar, betapa menggelikan. Anda bukan dewa atau penguasa dunia. Untuk apa Anda seorang kaisar? Cibir Longchen. Namun, dia tidak berani menerima serangan Kun Pengzi secara langsung. Sayap petir Longchen berayun ke depan, menyerang celah di kehampaan. Kemudian dia meminjam kekuatannya untuk mundur. Riak muncul di pedangnya saat dia mengayunkannya ke celah hitam juga. Fragmen ruang waktu terbang. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Namun, dengan dua serangan, Longchen berhasil mundur tanpa terluka. Dia baru saja menghindari serangan itu ketika kekosongan meledak di atasnya. Sebuah menara tulang raksasa hancur. Menara kuno Dewa Korup. Longchen mengenali item surgawi dari jalan rusak ini. Gelombang ki hitam melonjak keluar darinya, dan tidak mungkin untuk mengelak. Longchen hanya bisa buru-buru memblokirnya, dan akibatnya, dampaknya hampir menghancurkan tubuhnya. Dia muntah darah. Menara kuno Dewa rusak telah sepenuhnya pulih dari apa yang telah dia lakukan terakhir kali. Tampaknya jalur korup telah melakukan sesuatu untuk membuatnya lebih kuat. Manifestasi Tian Sizi juga melepaskan serangannya sendiri. Sosok Dewa di belakangnya mengayunkan pedang raksasa berwarna darah ke Longchen. Akibatnya, lengan Longchen bergetar dan hampir hancur karena menghalanginya. Ini tidak bagus. Aku masih belum sepenuhnya berada di alam Netter Passage. Ekspresi Longchen berubah. Mereka bertiga akan habis-habisan, memaksanya ke dalam kesulitan yang putus asa. Kun Pengzi, Tian Sizi, dan Di Feng telah mengepungnya, menyerang dengan tiga benda suci mereka. Longchen, mati. Bab 2314 seorang penguasa membalikkan dunia dengan lambayan tangan. Tingkat kesengsaraan surgawi berikutnya akan segera turun. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya itu, tetapi semua indera mereka berteriak bahwa empat orang di dalamnya pasti akan terbunuh. Saat ini, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah membunuh Longchen sebelum tingkat akhir kesengsaraan. Mereka bertiga telah mengepungnya dan melepaskan serangan terkuat mereka. Ruang di sekitar Longchen diperas dan dikompresi oleh serangan mereka. Enam bintang muncul di mata Longchen. Dengan tebasan yang kuat, dia mengganggu kunci ruang untuk melarikan diri, terbang lurus ke atas. Tiga serangan mereka bertabrakan, benar-benar menghancurkan ruang tempat Longchen berada. Tapi Longchen sudah tinggi di langit. Dia benar-benar memasuki sosok petir raksasa. Dikelilingi oleh petirnya sendiri, Longchen berhasil tetap berada di dalam raksasa petir. Dia tertawa, kemari dan bertarung. Tiba-tiba, ledakan kekuatan menghantamnya. Rasanya seperti kaki raksasa telah menendangnya, jadi dia langsung terbang menuju di Feng secara kebetulan. Keduanya saling bertabrakan, keduanya batuk darah karena perubahan mendadak ini. Bahkan mereka tidak dapat bereaksi terhadapnya. Bintang-bintang berputar dalam pandangan di Feng. Jika bukan karena armor divinenya, dia akan terbunuh oleh dampak itu. Tian Shizi dan Kun Pengzi senang melihat Longchen diusir, dan mereka segera menyerangnya. Namun, tepat pada saat itu, ekspresi mereka berubah. Sosok petir raksasa di langit meledak, melepaskan gelombang rune petir yang meniup mereka kembali. Di depan gelombang petir itu, mereka berempat tampak sangat kecil. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Ketika mereka melihat kembali ke arah raksasa petir, mereka menemukan bahwa itu telah menghilang. Namun, di mana itu adalah seorang pria berjubah putih. Pria berjubah putih itu memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Hanya dengan berdiri di sana, semua tahu di dunia mulai membungkuk ke arahnya dalam pemujaan. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget pada saat bersamaan. Yang berdaulat Molly. Raksasa petir sebenarnya telah berubah menjadi Sovereign Molly pada akhirnya. Pikiran semua orang menjadi kosong. Satu-satunya perbedaan dari Sovereign Molly yang muncul di depan dunia yin yang adalah bahwa Molly saat ini memiliki pedang di punggungnya. Longchen merasa pedang ini agak familiar. Kakak Molly, apakah kamu masih mengenali adikmu? Teriak Longchen, perasaan buruk muncul di hatinya. Terlepas dari harapannya, Sovereign Molly menghancurkan telapak tangannya ke arahnya. Telapak tangan itu seperti gunung. Semuanya sendiri, itu mencakup Longchen, Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng. Rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat rambut Longchen berdiri. Tanpa memikirkannya, Longchen mengaktifkan kekuatan penuh dari enam bintangnya, menyelimuti dirinya dengan itu, memasuki kondisi pertahanan terkuatnya. Kun Pengzi dan yang lainnya pucat pasti karena ketakutan. Siapa yang bisa mengira bahwa tingkat akhir dari kesusahan surgawi akan menjadi serangan Sovereign? Menghindari adalah hal yang mustahil. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Bumi terbelah. Di mana daratan bertemu laut, sebuah jejak tangan raksasa muncul, mengirimkan gelombang tanah dan air ke segala arah. Ketika debu mengendap, jejak tangan tetap ada, tetapi air laut telah tertiup jauh ke kejauhan dan belum kembali. Ketika itu terjadi, itu mengalir di sekitar sidik jari seolah-olah tidak bisa mengalir ke dalam. Setelah melihat sidik jari raksasa itu, jantung semua orang berhenti berdetak. Itu hanya serangan sederhana, tetapi tidak mungkin untuk diblokir. Apakah Longchen dan yang lainnya telah diratakan di bawah telapak tangan itu? Mereka secara pribadi menyaksikan pertarungan Sovereign. Meskipun penguasa ini hanyalah tiruan yang dibuat oleh Tau Surgawi, sidik jari itu telah meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Empat ledakan mengikuti ketika empat sosok terbang keluar dari tanah yang hancur dengan sidik jari. Longchen, Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng semuanya berlumuran darah. Longchen menepuk debu dan meludahkan seteguk darah dan kotoran. Dia benar-benar kuat, cahaya tajam berkobar di mata Longchen, dan dorongan untuk bertarung muncul dari dalam hatinya. Penguasa adalah eksistensi tertinggi, dan legenda mereka tak tertandingi. Mereka adalah ahli terhebat di dunia ini, makhluk yang begitu kuat sehingga orang lain hanya bisa putus asa di depan mereka. Pada awalnya, Longchen merasa sedikit takut. Tapi setelah menerima telapak tangan itu, niat bertarungnya tersulut. Perasaan agung membuat Longchen melihat tujuan baru untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Kun Pengzi mengayunkan tombak petirnya ke Longchen. Longchen mengangkat Evel Moon, tetapi suara retak terdengar saat kedua tangannya patah. Setelah menyatu dengan semangat kepahlawanan Kaisar Peng, kekuatan Kun Pengzi kini mengandung semacam hukum. Kun Pengzi saat ini bukan lagi Kun Pengzi yang lama. Tidak memberi Longchen waktu untuk beristirahat, Kun Pengzi menembaknya, menyerang lagi. Pada saat yang sama, Tian Shizi dan Di Feng juga menyerbu. Untuk kesusahan kilat untuk mewujudkan penguasa, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan adalah membunuh Longchen terlebih dahulu. Ledakan Namun, sebelum serangan mereka bisa mendarat, Soverein Moli melepaskan tinjunya, masih terlihat tidak peduli seperti biasanya. Meskipun tampaknya kurang perhatian, tinju ini membuat waktu berhenti. Ruang waktu dikompresi oleh semacam kekuatan, dan Longchen, Kun Pengzi, Di Feng, dan Tian Shizi membeku, tidak dapat bergerak. Bahkan serangan Kun Pengzi terkunci di tempatnya. Ledakan Tinju raksasa mendarat dan lubang tanpa dasar muncul di tanah. Ledakan gas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan kemudian lava meledak. Alih-alih menyebar ke seluruh daratan, lahar itu meledak ke udara, membentuk pilar raksasa langsung ke langit. Lebih banyak mengalir keluar saat beberapa mundur kembali ke tanah. Tampaknya hukum Tau Surgawi mencegahnya mengalir melintasi daratan. Satu telapak tangan dan satu kepalan tangan. Mereka tampak ceroboh tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ini, membuat orang merasa hormat tanpa batas. Ini adalah penguasa, keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan hanya tiruan dari Tau Surgawi yang berdiri di puncak Marsial Dao. Di mana mereka teriak seseorang. Long Chen, Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng semuanya pergi. Apakah mereka telah dibunuh? Suara batuk terdengar. Pada saat ini, mereka melihat satu orang berdiri jauh dari pilar lava. Kun Pengzi. Satu-satunya yang selamat tampaknya adalah Kun Pengzi. Dia merangkak, manifestasinya dari Kun Peng Raksasa bergidik di belakangnya. Manifestasinya berbeda dari sebelumnya. Kun Peng ini tampak terbuat dari emas dan memancarkan aura kuno dan ganas. Pakar Ras Kun Peng bersorak saat melihat manifestasi itu. Manifestasi Kaisar Peng yang agung. Aura Kun Pengzi jelas berubah. Kun Peng emas memancarkan aura surgawi yang membuat darah para ahli Ras Kun Peng menjadi lebih cepat. Itu adalah resonansi garis keturunan. Setelah bergabung dengan roh kepahlawanan Kaisar Peng, tepat sebelum serangan tiba, Kun Pengzi telah membangunkan garis keturunan Kaisar Peng menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, orang-orang melihat Tian Shizi dan Di Feng merangkak tidak jauh dari Kun Pengzi. Mereka berdua berada dalam kesulitan yang menyedihkan. Aura Di Feng sangat lemah dan tubuhnya berantakan. Namun, Tian Shizi bahkan lebih buruk. Setengah tubuhnya telah menghilang, setengah kepalanya hilang. Itu adalah penampilan yang mengerikan. Mereka berdua berhasil bertahan hanya berkat Kun Pengzi. Garis keturunan Kaisar Peng Kun Pengzi telah diaktifkan pada saat kritis itu, atau mereka berdua akan mati karena serangan itu. Ketika mereka bertiga merangkak, mereka tiba-tiba menjadi gembira. Kunci di tubuh mereka telah lenyap. Hahaha, Long Chen sudah mati. Kesengsaraan surgawi sudah berakhir. Di Feng tertawa. Kunci kesengsaraan surgawi telah hilang. Itu hanya bisa menandakan satu hal. Mendengar itu, lelaki tua itu, Ku Jianying, Li Tianzuan, dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Li Tianzuan khususnya hanya bisa menghela nafas di dalam. Seperti yang diharapkan, legenda itu benar. Nasib penentang surga adalah mati karena kesengsaraan surgawi. Bahkan Long Chen tidak berhasil lolos dari nasibnya. Bahkan seorang soverein muncul untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini tidak mungkin nyata. Long Chen tidak bisa mati. Tahun-tahun Ku Jianying meluap. Pria tua itu hanya bisa diam-diam menghiburnya. Siapa yang bisa melakukan apa saja di hadapan soverein? Kesengsaraan surgawi ini datang untuk membunuh Long Chen. Tidak, ini tidak mungkin. Long Chen sangat jahat. Tidak mungkin dia bisa mati. Bei Tang Rusuang menggelengkan kepalanya. Tanpa dia sadari, pipinya sudah dibanjiri air mata. Namong Zhu Yue diam-diam menghiburnya, tapi dia juga menangis. Seorang jenius surgawi seperti Long Chen akhirnya mati karena kesengsaraan surgawi. Jangan sedih. Long Chen tidak mati. Aku bisa merasakan dia. Dia adalah hidupku. Percayalah padaku. Xi Yan masih menatap pilar lava, yakin akan kata-katanya. Hahaha, idiot dari jalan yang benar. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong sekarang karena Long Chen sudah mati. Para ahli dari binatang Xuan, ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno mulai mengejek mereka. Meskipun Ye Ling Shan akan menjadi kepala aliansi surga bela diri, Long Chen adalah pilar mental dari jalan yang benar. Kematiannya menunjukkan bahwa kematian Martial Heaven Alliance ditetapkan di atas batu. Tidak, ada yang tidak beres. Jika kesengsaraan surgawi selesai, mengapa penguasa masih berdiri di sana? Tiba-tiba, tangisan dari seseorang membangunkan Ku Jianying dan yang lainnya yang tenggelam dalam kesedihan mereka. Itu benar, jika Long Chen mati, kesengsaraan surgawi akan hilang. Tetapi, Li Tian Suan berteriak kegirangan. Ledakan. Pilar lava meledak, dan sesosok terbang keluar seperti sambaran petir hitam di Soverein Moli. Sebuah pedang jahat menyapu udara. Apa? Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat, tidak bisa mempercayainya. Bab 2315 Karma Seorang Penguasa Long Chen Beitang Rusuang menjerit kaget. Long Chen sebenarnya tidak mati dan bahkan menyerang Soverein Moli. Ledakan. Soverein Moli tanpa ekspresi. Dia perlahan mengangkat tangan, menghalangi pedang Long Chen. Ledakan cahaya yang kuat mengguncang dunia. Long Chen dikirim terbang dan menabrak bumi, meninggalkan parit panjang di tanah sebelum menabrak cincin laut surga bela diri, menyebabkan gelombang raksasa meledak. Long Chen datang terbang keluar dari laut yang ganas. Dia dipenuhi dengan kejutan. Seorang Soverein benar-benar cukup kuat untuk menyebabkan keputus asaan. Serangan sebelumnya telah dibagikan oleh mereka berempat, tetapi Long Chen telah menjadi target utama. Pukulan Soverein Moli membuatnya merasa tubuhnya akan meledak. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Namun, tepat ketika dia mengira dia sudah mati, bintang Netergate menyala, menghubungkan 108.000 ruang astralnya. Akibatnya, kekuatan yang menabraknya dibagi bersama oleh ruang astralnya. Dengan 108.000 ruang astral berbagi beban, kekuatan dibalik pukulan itu secara bertahap menghilang. Namun, Long Chen masih tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan itu. Kekuatan Soverein Moli begitu besar sehingga Long Chen tidak bisa menyeimbangkannya. Beberapa ruang astralnya berada di bawah tekanan yang lebih besar, dan setelah dua serangan, beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Evil Moon, apakah kamu punya metode untuk menebasnya? Long Chen merasa tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan kekuatan penguasa. Pada saat yang sama, Long Chen mengerti mengapa Soverein Moli telah meminta maaf kepadanya terakhir kali, mengatakan bahwa karma dari terakhir kali akan jatuh di pundaknya. Sekarang dia tahu apa karma itu. Kamu belum sepenuhnya melewati kesengsaraanmu dan belum menerima tanda dari Tao Surgawi. Anda tidak dapat menggunakan energi hidup dan mati, jadi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Yun Sang itu, selain segel luar, dia bahkan meninggalkan segel dalam. Dia benar-benar membuatku kesal, kutub evil moon. Maka tidak ada pilihan lain selain pergi habis-habisan. Long Chen mengatupkan giginya. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan melawan Soverein. Dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Membunuh. Long Chen meraung. Raungan ini hanya untuk meningkatkan keberaniannya sendiri. Di hadapan seorang penguasa, di hadapan keberadaan yang berdiri di puncak dunia ini, bahkan Long Chen merasa kempes. Seorang Soverein terlalu menakutkan. Seorang Soverein tidak bisa dikalahkan. Ledakan. Long Chen baru saja menyerang balik ketika Soverein Moli mengeluarkan telapak tangan biasa lainnya, membuatnya terbang sekali lagi. Berkali-kali, Long Chen menyerang, hanya untuk diledakkan kembali, dan setiap kali, dia akan meretas darah. Di depan Soverein, dia tampak terlalu lemah. Surga, apakah ini penguasa? Bahkan seorang jenius surgawi puncak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Petik 2. Melihat Long Chen membanting kembali dengan mudah satu demi satu, semua orang terkejut. Satu-satunya keberadaan sejati yang tak terkalahkan di dunia ini adalah penguasa. Long Chen sendiri cukup kuat. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk bertarung di depan seorang Soverein. Orang lain akan menerima nasib mereka begitu saja. Bahkan dari jarak yang sangat jauh ini, orang-orang dipenuhi dengan rasa hormat kepada penguasa sehingga mereka merasa memandangnya sebagai penghujatan. Sedangkan untuk melawan, mustahil. Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng tidak berani melakukan serangan balik terhadap penguasa. Mereka hanya bertahan. Setiap kali Long Chen terlempar ke belakang, dia menderita luka berat. Namun, dia tidak berhenti, terus menyerang ke depan. Hanya keinginan seperti itu yang membuat orang lain merasa kagum. Pada saat ini, salah satu ruang astralnya retak. Kemudian semakin banyak dari mereka yang mengikuti. Meskipun mereka tidak hancur, tampaknya mereka telah mencapai batasnya. Jika Long Chen terus seperti ini, ruang astralnya akan hancur. Jika ruang astralnya dihancurkan, maka tidak akan ada tempat bagi Long Chen untuk melepaskan beban serangan yang dia terima. Dalam hal ini, telapak tangan penguasa akan memukulnya sampai mati. Long Chen membentuk segel tangan, memanggil saluran petir raksasa lagi. Cakar naga emas raksasa terbentang darinya, menjangkau Soverein Molly. Di hadapan cakar raksasa itu, Soverein Molly perlahan meraih pedang di punggungnya. Kilatan cahaya muncul, dan teriakan kaget Raja Drake datang dari sisi lain saluran. Cakarnya telah dipotong dan diubah menjadi kilat yang melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan pedang terus berlanjut, menghancurkan kekosongan dan menyebabkan saluran spasial runtuh. Pedang Soverein Molly kemudian menunjuk ke arah Long Chen. Long Chen terkejut menemukan dunia di sekitarnya menjadi padat. Itu seperti jaring raksasa yang melilitnya. Dia benar-benar terjebak tanpa tujuan. Long Chen melolong, memusatkan semua kekuatannya ke pedangnya. Dia tahu bahwa dia pasti mati hari ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membawa Soverein Molly bersamanya. Pedang Soverein Molly menusuk dada Long Chen dan kepala Long Chen kosong. Semua suara memudar. Kemudian dunia putih bersih muncul di sekitar Long Chen. Cahaya terlalu terang baginya untuk membuka matanya. Akhirnya, penglihatannya menjadi terbiasa dengan hal itu. Dia menemukan bahwa dia telah memasuki ruang yang aneh. Semuanya kosong, dan hanya ada cahaya putih. Kamu kalah. Suara lembut terdengar di belakang Long Chen. Dia melihat ke belakang untuk melihat Soverein Molly. Melihatnya seperti ini, Long Chen dengan marah mengutuk. Aku memandangmu sebagai saudara, dan kamu membunuhku. Tenang, jangan terlalu emosional. Soverein Molly tersenyum tipis. Tenang, itu karena aku memandangmu sebagai saudara sehingga aku tidak bisa fokus 100% untuk membunuhmu. Omong kosong macam apa itu? Petik 2. Bahkan jika kamu bisa mengabaikan semua gangguan dan fokus padaku, kamu tidak akan bisa membunuhku. Paling-paling, Anda akan berhasil berjuang sedikit lebih lama. Anda masih akan mati di tangan saya pada akhirnya. Soverein Molly menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Long Chen mengempis seperti balon. Soverein Molly benar. Bahkan jika dia bisa mengabaikan semua pikirannya yang mengganggu, dia akan dikalahkan. Apakah kamu tetap tidak yakin? Tanya Soverein Molly. Ya, Anda adalah penguasa. Ini jelas kasus pria besar menggertak pria kecil, Dengus Long Chen. Anda salah. Versi diriku yang telah dimanifestasikan oleh Tao Surgawi berada di alam yang sama denganmu, kata Soverein Molly. Apa? Long Chen terkejut. Dia menolak untuk percaya ini. Karena tindakan saya terakhir kali, Anda ditarik ke dalam karma saya. Saya merasakannya pada waktu itu, jadi saya memperingatkan Anda. Karma terlalu rumit untuk saya katakan lagi, atau itu hanya akan bertambah. Sayangnya, kamu tidak mengerti saat itu, jadi kamu akhirnya kalah hari ini, desah Soverein Molly. Long Chen terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka karma akan terwujud sedemikian rupa. Seorang Soverein telah dikirim untuk melenyapkannya. Long Chen, kamu masih tersesat. Soverein Molly menepuk bahu Long Chen, berbicara dengan makna yang lebih dalam. Apa? Kamu masih belum menemukan dirimu yang sebenarnya. Itu sebabnya kamu masih sangat lemah. Versi kuat dari Anda belum terbangun. Petik 2. Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Tanya Long Chen. Soverein Molly tersenyum. Kenapa membohongi diri sendiri? Apakah Anda tidak merasa bahwa Anda terus-menerus menekan diri sendiri? Saya hanya tidak ingin terlalu mementingkan ego dan menjadi terlalu arogan. Aku tidak ingin dimangsa oleh keinginanku. Apakah itu benar atau tidak adalah sesuatu yang paling Anda sadari? Long Chen, karma ini ditanam oleh saya, tetapi Anda akhirnya menanggungnya. Untuk itu kali ini kami akan membagikannya. Saya dapat membantu Anda menipu, memungkinkan Anda untuk lulus. Petik 2. Betulkah? Maksudmu aku belum mati? Ya, aku, Molly, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karma yang saya tanam harus dipertanggungjawabkan. Namun, jangan terlalu senang. Saya dapat membantu Anda menipu kali ini, tetapi itu akan membuat karma tumbuh, dan itu harus diselesaikan selama kesengsaraan Anda berikutnya. Pada saat itu, jika Anda masih belum cukup kuat, semuanya akan berakhir, kata Soverein Molly. Longchen, jalan yang kamu pilih berbeda dari kami. Itu sebabnya tindakan Anda harus berbeda dari orang lain. Jangan ragukan dirimu. Lepaskan dirimu yang sebenarnya untuk menemukan dirimu yang terkuat. Sosok Soverein Molly menghilang. Longchen merasakan sakit yang tajam di dadanya, serta tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat pedang Soverein Molly menusuk dadanya. Petir terkondensasi di dalamnya, siap meledak seperti gunung berapi. Jika itu terjadi, bahkan tidak ada setitikpun dari dirinya yang tersisa. Namun, energi mengamuk di dalam pedang telah ditekan. Longchen tahu bahwa ini adalah belas kasihan yang ditinggalkan oleh Soverein Molly, yang disebutnya curang. Longchen menemukan Evil Moon di tangannya, menusuk dada Soverein Molly. Keduanya telah saling membunuh. Pada saat ini, Longchen bisa mendengar teriakan Beitang Rusuang dari jarak yang sangat jauh. Dia tidak menyangka orang yang tidak bisa melepaskan pandangannya setengah ini untuk benar-benar peduli padanya. Adegan raksasa muncul di benak Longchen. Dia melihat ekspresi semua orang. Orang tua, Ku Jianying, Li Tian Suan, Beitang Rusuang, Namong Zuyue, Ye Lingshan, serta banyak orang lain yang peduli padanya. Mereka semua menatapnya dengan kesedihan dan penyesalan, seolah-olah mereka ingin menjadi orang yang sekarat daripada dia. Semangat juang menyalah kembali di dalam hati Longchen. Longchen, ingat kata-kataku. Waktumu hampir habis, kata Soverein Molly. Setelah mengatakan itu, tubuhnya mulai retak, berubah menjadi rune petir. Semua rune petir di dekatnya diringkas menjadi rune raksasa. Longchen berhasil. Beitang Rusuang berteriak kegirangan di antara air matanya. Ketika rune itu muncul, ekspresi Kun Pengzi dan yang lainnya berubah. Kun Pengzi adalah yang pertama menyerang dan menusukkan tombak petirnya ke depan. Bab 2316 Perang Meletus. Rune itu ditinggalkan oleh Tao Surgawi. Setelah bergabung dengan rune itu, dunia akan mengakui Anda sebagai ahli netter passage sejati. Namun, rune seperti itu tidak akan muncul untuk sembarang orang. Kebanyakan ahli hanya akan menyerap petir dengan standar Tao Surgawi dan akan mendapatkan pengakuan itu. Rune kemudian akan muncul di tubuh mereka. Rune yang memanifestasikan dirinya di luar tubuh jauh lebih kuat. Kun Pengzi, Tian Sizi, Di Feng, dan para jenius surgawi puncak lainnya semuanya memiliki manifest Rune di luar tubuh mereka. Itulah mengapa hati mereka jatuh saat melihat Rune ini. Itu menandakan bahwa Longchen telah melewati kesengsaraan. Begitu dia bergabung dengannya, dia akan sepenuhnya melangkah ke alam Netter Passage dan kekuatan tempurnya akan melambung. Kun Pengzi berubah menjadi sambaran petir di Longchen. Tombaknya menusuk ke arah kepala Longchen. Dia ingin membunuh Longchen sebelum dia bisa bergabung dengan Rune-nya. Tiba-tiba, sebuah panah terbang di udara melepaskan cahaya yang menyilaukan. Beitang Rusuang telah mengambil tindakan. Kesengsaraan telah lenyap dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Panah Beitang Rusuang membuat marah Kun Pengzi. Bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa mengabaikan panah ini. Ledakan. Halbert petir Kun Pengzi berayun di udara menghancurkan panah. Namun gerakannya terhenti. Sebelum dia bisa menyerang lagi, Beitang Rusuang melepaskan panah lain memaksanya untuk menghentikan langkahnya. Beitang Rusuang, kamu mencari kematian. Raung Kun Pengzi. Pada saat kritis ini, Beitang Rusuang menghentikannya dan membiarkan Longchen bergabung dengan Rune petirnya. Longchen, cepat dan bergabunglah dengan Rune Tao Surgawi. Serahkan sisanya kepada kami. Namun Zhu Yue juga melangkah maju. Tirai air turun dari langit, jatuh ke cincin laut surga bela diri. Cincin laut surga bela diri mulai mendidih. Naga air raksasa satu demi satu melonjak, menyerang Tian Shizi dan Diveng. Diveng dan Tian Shizi meraung marah, menghancurkan naga air itu. Namun, naga air datang dalam gelombang tak berujung. Ledakan. Tepat pada saat itu, Tunku Raksasa membanting naga air yang tak terhitung jumlahnya. Sosok anggun berdiri di atasnya. Peripil telah datang dengan benda suci lembah pil, Tunku Siang Hari. The Dainite Furnace baru saja muncul ketika payung warna-warni raksasa menghalanginya. Gambar gunung dan sungai bergerak di atasnya. Mereka tampak hidup, seolah-olah ada dunia di dalam payung. Di depan dunia lain itu adalah Namong Suyue. Dia memblokir jalan pil feri. Kamu tidak cocok untukku. Jika kamu tidak ingin dibunuh, menyingkirlah, perintah Peripil. Tunku Siang Hari bergemuruh menuju Namong Suyue. Ledakan. Gunung payung runtuh. Namong Suyue dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Payung pegunungan dan sungai keluarga Namong Anda mungkin adalah benda suci kuno, tetapi tidak memiliki warisan dewa. Jika Anda masih menolak untuk menghargai kebaikan saya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Pil feri dengan dingin menekan ke depan. Ledakan. Gunung dan sungai terbelah. Retakan muncul di seluruh payung. Dalam bentrokan item surgawi ini, payung pegunungan dan sungai jelas bukan tandingan Tunku Siang Hari yang berasal dari warisan dewa. Darah menetes dari mulut Namong Suyue, tapi dia tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Pil feri membentuk segel tangan, menyebabkan Dainite Furnace bergemuruh. Saat dia mempersiapkan serangan yang lebih kuat, dia bertanya, apakah kamu sangat menyukainya sehingga kamu rela mengorbankan hidupmu untuk melindunginya? Namong Suyue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan menyukainya. Saya percaya pada penguasa. Karena penguasa mendukungnya, aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Saya percaya bahwa bahkan jika Longchen tidak bisa menjadi penguasa, dia adalah harapan untuk masa depan benua surga bela diri. Betapa bodohnya, jelas ada dewa-dewa di dunia ini, namun kamu menaruh kepercayaanmu pada yang bodoh. Peripil mendengus, sebuah rune divine menyala di dahinya, dan rune Dainite Furnace berkobar dengan api. Itu datang menghancurkan ke depan dengan kekuatan beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Kali ini, Peripil menggunakan energi dewanya untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari tungku siang hari. Jika serangan ini mendarat, Namong Suyue pasti akan mati. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan fatal ini, Namong Suyue tidak mundur. Payung pegunungan dan sungai berputar. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menerima serangan ini. Sebuah sitar tiba-tiba muncul entah dari mana, menghalangi tungku siang hari. Ledakan Sebuah ledakan kuat terdengar disertai dengan musik sitar. Sitar dan tungku terpisah, meninggalkan kekosongan yang masih terdistorsi. Ketika semuanya beres, sosok Ziyan muncul. Tatapan Ziyan dingin dengan niat membunuh. Yu King Suan, kamu benar-benar mengecewakanku. Saya selalu berpikir bahwa Anda masih memiliki beberapa emosi lama Anda jauh di dalam hati Anda. Tapi kau dingin sampai ke intinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Sepanjang hidupnya, Ziyan jarang marah. Tapi kali ini, dia benar-benar marah. Dia selalu memiliki harapan untuk Peripil. Dia merasa bahwa Peripil mencintai Longchen, dan bahkan jika mereka harus menjadi musuh, dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Namun, melihatnya melepaskan pukulan mematikan tanpa ragu-ragu terhadap Nangong Zuyue memadamkan harapan itu. Ziyan memahami karakter Longchen. Jika Pilferi menargetkannya, Longchen akan memberinya ruang gerak berdasarkan hubungan masa lalu mereka. Namun, jika dia membunuh Nangong Zuyue, Longchen akan merasa bersalah dan marah tanpa akhir. Longchen selalu mengatakan untuk menargetkannya, karena dia takut melibatkan orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, tindakan Peripil setara dengan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Longchen, jadi Ziyan sangat marah. Dengan dingin, Ziyan mulai memainkan sitarnya. Itu benar-benar berbeda dari musik lembut di masa lalu. Sekarang musik sitarnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap nada bergema di seluruh langit dan bumi. Sebuah pisau tajam ditembakkan dari senar sitar. Bila tak terlihat mengiris kekosongan. Terkejut, Peripil menghilang, muncul kembali bermil-mil jauhnya. Sehelai rambut perlahan jatuh. Setelah itu, pipinya menjadi sedikit panas. Jejak darah mengalir keluar. Peripil terkejut. Dia jelas telah menghindari serangan itu, jadi bagaimana dia masih terluka. Gelombang besar melonjak di hatinya saat dia melihatnya. Sitar itu, aneh. Meskipun Seven String si Sup Racing Zider terkenal, itu bukan benda suci yang diwarisi dewa. Bagaimana itu bisa mengancamnya dengan tungku siang hari dan energi dewanya? Ziyan terus bermain, melepaskan banyak pedang tak terlihat. Peripil segera memindahkan tungku siang hari di depannya. Bila tak terlihat menabrak tungku siang hari, suara itu seperti genderang surgawi yang mengguncang dunia. Mengikuti Ziyan dan yang lainnya, para ahli lain dari berbagai kekuatan juga mengambil tindakan. Satu bagian dari mereka ingin membunuh Longchen, dan bagian lain ingin melindunginya. Dengan Heaven Splitting Blade, lelaki tua itu menyerang Yu Xiaoyun dan yang lainnya. Kecil, mari kita bertarung sampai mati hari ini. Tablet kebajikan surga bela diri keluar berkat Ku Jianying, melepaskan cahaya yang bersinar. Menara Suantian dan cermin reinkarnasi muncul. Semua item divine dari berbagai kekuatan muncul. Perang meletus karena Longchen. Ratusan item surgawi terkuat di benua surga bela diri mulai berbenturan satu sama lain. Pemandangan seperti itu tidak kalah menakutkannya dengan kesengsaraan surgawi. Kun Pengzi, Tian Shizi, Pilferi, Di Feng, dan ahli lainnya di pihak mereka menyerbu ke arah Longchen. Tapi Zian, Namong Zui Yue, Beitang Rusuang, Ye Lingshan, Bao Bu Ping, Chang Hao, dan para ahli lain dari Martial Heaven Alliance menghentikan mereka. Meskipun tentara aliansi surga bela diri jelas lebih lemah dari kekuatan gabungan dari berbagai kekuatan, setiap ahli mereka berjuang habis-habisan. Kun Pengzi dan yang lainnya tidak dapat melewati mereka. Longchen berdiri tepat di dalam rune sekarang. Dia mulai menariknya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah pedang menusuk dari udara. Pada titik tertentu, seseorang berhasil menyelinap tanpa ada yang memperhatikan. Ini Ye Ben Chang. Bao Bu Ping mengeluarkan raungan marah. Dari keluarga surgawi itu sebenarnya menyalahgunakan posisinya untuk membunuh Longchen. Dia adalah ahli neterpase celangkah ketiga yang kuat yang mampu menandingi ahli neterase celangkah keempat biasa. Ye Ben Chang, kamu akhirnya tidak lagi menyembunyikan kekuatanmu. Mungkinkah kamu percaya diri membunuhku kali ini? Longchen tersenyum menghina. Kamu memandang rendah keluarga surgawi, melanggar hukum yang ditetapkan oleh keluarga surgawi, dan memicu perang di benua itu. Anda, Longchen, pantas mendapatkan 10 ribu kematian. Bahkan dengan semua itu, kamu masih berani memfitnah orang dan menambah dosamu. Ye Ben Chang mencibir dan menikam pedangnya langsung ke kepala Longchen. Ledakan. Kekosongan meledak dan cakar naga raksasa menabrak Ye Ben Chang. Longchen mendengus, kamu pikir kamu siapa, Ye Ben Chang. Apakah Anda pikir saya tidak akan memiliki pertahanan? Begitu rune muncul, Longchen tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Oleh karena itu, Lei Long telah bersembunyi di kehampaan, menyiapkan saluran petir dan memberitahu Raja Drek untuk bersiap pada saat itu juga. Ye Ben Chang menembaskan pedangnya ke cakar raksasa itu. Namun, dia ditepis. Dia hampir batuk darah karena benturan, menyebabkan ekspresinya berubah. Idiot, apakah kamu pikir kamu seorang soverein? Longchen penuh dengan penghinaan. Penguasa telah berhasil dengan mudah memotong cakar Raja Drek dengan pedangnya, tetapi apakah orang ini berpikir bahwa dia bisa melakukan hal yang sama? Longchen memfokuskan dirinya untuk menggambar rune di dalam dirinya. Namun, dia menemukan bahwa ada tolakan kuat yang mencegahnya menyerapnya. Longchen dengan marah berteriak, aku memberimu wajah, tetapi kamu menolaknya. Masuk ke sini. Longchen membuka mulutnya, rune itu menyusut sampai dia menelannya. Gemuruh ledakan datang dari tubuh Longchen. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah saat rune itu melawan. Haha, kamu membuat dirimu terbunuh. Ye Bencang tertawa. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi delapan belas klon yang menyerangnya dari setiap sudut, membuat Raja Drek tidak berdaya untuk menghentikan mereka semua. Namun, tiba-tiba, cakar naga tidak datang. Sebaliknya, itu mundur ke domain petir, meninggalkan saluran raksasa di udara, di mana sekelompok orang keluar. Ye Bencang, kau coba sentuh sehelai rambut di kepala bosku. Bab 2317 Dragon Blood Legion VS Heavenly Dragon Legion Sebuah panah emas mencapai Ye Bencang dalam sekejap mata. Ye Bencang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan perisai raksasa muncul di tangan kirinya. Ledakan Panah itu meledak, melepaskan gelombang cahaya keemasan yang menghancurkan perisai Ye Bencang. Ini adalah serangan Guoran. Setelah itu, para prajurit Dragon Blood menyerbu, semuanya dengan niat membunuh yang tinggi. Mereka semua maju ke Neter Passage. Awalnya, ini adalah kesengsaraan kolektif prajurit Dragon Blood, tetapi Long Chen telah menyela dirinya sendiri di tengah jalan, memperkuat kesengsaraan dan mengirim mereka ke wilayah petir. Dalam domain petir, petir kesusahan telah tumbuh begitu kuat sehingga jauh melampaui batas dari apa yang bisa mereka tahan. Kenyataannya, rune Neter Passage mereka sudah lama terbentuk pada saat itu. Hanya saja mereka tidak menyadarinya, jadi mereka terus menyerap petir sebanyak mungkin. Karena bantuan Raja Drake dalam menyerap sebagian dari aspek petir yang paling ganas, apa yang tersisa relatif lebih lembut. Adapun Raja Drake, itu tidak terlalu akrab dengan gaya kultifasi ras manusia, jadi dia tidak tahu bahwa prajurit Dragon Blood telah menyerap lebih dari cukup. Berpikir bahwa mereka tidak menyerap cukup banyak untuk dilewati, para prajurit Dragon Blood terus menyerap lebih banyak dan lebih banyak lagi meskipun mereka telah mencapai batas mereka. Mereka telah mengompresi energi ketika mengisi mereka dan kemudian menyerap lebih banyak. Dengan Long Chen dalam masalah, mereka datang menyerbu. Akibatnya, begitu mereka melangkah ke dunia benua surga bela diri, rune di tubuh mereka menjadi hidup, menyebabkan aura mereka langsung meledak ke tingkat yang bahkan mereka temukan tidak dapat dipercaya. Energi yang tak terlukiskan meraung ke kehidupan di dalam tubuh mereka. Ledakan Goyang memimpin, manifestasinya meledak di belakangnya dan tombaknya menusuk ke arah Ye Bencang. Dalam pertukaran satu lawan satu ini, Goyang terlempar ke belakang, tangannya gemetar. Namun, dia tidak menerima cedera berarti. Itu membuatnya senang. Sebelum ini, dia seperti semut di depan Ye Bencang. Hanya satu serangan yang bisa memusnahkannya. Tapi sekarang, tidak ada satu rambut pun di kepalanya yang terluka, meskipun dia tidak memiliki rambut yang benar-benar terluka. Ye Bencang juga terkejut. Dia berharap memberi Goyang setidaknya cedera serius sekarang. Meskipun Goyang dan yang lainnya telah maju ke alam Netter Passage, dia masih tidak melihat mereka sebagai sesuatu yang lebih dari serangga untuk dipukul. Bunuh klonnya, teriak Tang Wan R. Memegang bila angin tembus pandang, dia menembak ke arah salah satu klon itu. Klon Ye Bencang itu diblokir dengan pedangnya, hanya untuk memotong pedang itu seperti tahu. Bila anginnya menusuk ke depan, menusuk kepalanya, membunuh klon. Apa? Ekspresi Ye Bencang berubah. Klon itu telah memiliki 80% dari kekuatannya. Meskipun dia tidak dalam kondisi kekuatan penuhnya, klon itu lebih kuat dari rata-rata ahlinya terpase celangkah ketiga. Tiba-tiba, klon lain bergidik. Sebuah belati telah menusuk bagian belakang kepalanya. Sosok halus muncul, sosok halus yang merupakan pembunuh paling menakutkan di benua itu, Dong Mingyu. Ye Zikyu, Chu Yao, Meng Ki, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan yang lainnya semua mengepung Longchen. Mereka membantai klon Ye Bencang hanya dalam beberapa detik. Sebuah willow yang menjulang tinggi tumbuh tinggi ke awan. Liu Ruan membawa Longchen ke jantung dedalu abadi. Jika ada yang ingin menyakitinya, mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu. Singkirkan orang-orang munafik ini dari keluarga surgawi yang berpikir mereka memiliki otoritas. Guoran langsung menuju tubuh asli Ye Bencang. Pedang gandanya keluar, rune mereka menyala dengan cahaya. Ledakan. Salah satu pedangnya jatuh, menyebabkan percikan api terbang. Guoran terlempar ke belakang. Tepat pada saat itu, cahaya pedang menembus langit. Cahaya dingin dan niat pedang membuat Ye Bencang merasa kedinginan. Dengan raungan, manifestasi Ye Bencang meledak. Dengan tekanan serangan Yue Zifeng, dia harus memanggil kekuatan penuhnya. Alasan dia tidak melakukannya sebelumnya bukan hanya untuk membuat pertunjukan. Itu terkait dengan teknik kultivasinya. Ketika dia dalam kondisi ini, dia tidak bisa memanggil klonnya. Tujuan aslinya adalah agar tubuh aslinya menghentikan Raja Drake, sementara klonnya membunuh Longchen. Dia tidak menyangka Dragon Blood Legion akan keluar dan kekuatan mereka jauh melampaui apa yang dia prediksi. Tebasan lenyap. Pedang Ye Bencang menyapu ke depan, menenggelamkan pedang Qi Yue Zifeng. Gelombang serangannya berlanjut ke Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya. Blokir bersama, teriak Guoran. Ketika Ye Bencang dengan kekuatan penuh, dia sebanding dengan ahli Netter Passage langkah keempat. Oleh karena itu, para prajurit Dragon Blood menghubungkan manifestasi mereka dan 10 ribu pedang terbang bersamaan. Ledakan. Pedang Qi meledak. Prajurit Dragon Blood secara kolektif jatuh kembali. Kekuatan Ye Bencang sebenarnya setara dengan mereka. Ye Bencang juga dipaksa mundur beberapa langkah. Darah menetes di lengannya. Pada titik tertentu, lubang berdarah muncul di bahunya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Baru saja, serangannya telah memusnahkan serangan para prajurit Dragon Blood. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia hapus adalah pedang Qi Yue Zifeng. Pada akhirnya, dia terpaksa menghindar, menggunakan bahunya untuk mengambilnya. Rasa sakit yang tajam membuatnya mengerutkan kening. Kehendak pedang Dao tetap berada di lukanya, dan energi Dao surgawinya sebenarnya tidak dapat menyembuhkannya. Dia tidak percaya bahwa pedang Dao Yue Zifeng telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tebasan salib darah naga. Guoran menyilangkan pedangnya. Krune muncul di sekitar setiap anggota Dragon Blood Legion. Akibatnya, semua kekuatan mereka melonjak ke arah Guoran. Sebuah salib raksasa membelah kekosongan, melintasi jarak dalam sekejap. Di tengahnya adalah Ye Bencang. Rambut Ye Bencang berdiri tegak. Dia merasakan sensasi kematian menyelimuti dirinya. Jika dia menerima serangan ini sendirian, dia akan berada di ambang kematian, jika belum mati. Ledakan darah Naga Surgawi, 10 ribu daun menjadi satu. Tepat pada saat itu, para prajurit Legion Naga Surgawi mengirim sinar cahaya Surgawi ke dalam manifestasi Ye Bencang. Legion Naga Surgawi sebenarnya memiliki cara mereka sendiri untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dengan dukungan dari Legion Naga Surgawi, Ye Bencang menebas pedangnya. Pada saat ini, manifestasinya menghilang, dengan semua kekuatan yang terkumpul di dalamnya memasuki pedangnya. Ini adalah bentrokan serangan yang mengguncang dunia. Kekuatan gabungan dari Dragon Blood Legion bertemu dengan kekuatan gabungan dari Heavenly Dragon Legion. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di tempat mereka jatuh, dan itu tumbuh dengan cepat. Kehampaan itu bergetar, ruang dan waktu hancur. Prajurit Dragon Blood merasa seperti mereka telah dipukul oleh palu raksasa dan darah diretas. Legion Naga Langit juga sama. Beberapa ahli mereka memiliki dahi terbelah dan mengeluarkan tangisan. Jiwa mereka telah bergabung ke dalam serangan itu, jadi dampak dari serangan itu terasa lebih dekat oleh mereka. Ye Bencang dikirim terbang, lengan pedangnya patah. Dia batuk tiga suap darah dan pucat karena ketakutan yang tersisa. Serangan itu bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Jika bukan karena dukungan dari 10 ribu anggota Legion Naga Langit, dia pasti akan mati. Membunuh mereka, raung Ye Bencang. Longchen tidak bisa dibiarkan hidup, tapi sekarang Ye Bencang tahu bahwa Dragon Blood Legion juga tidak bisa dibiarkan hidup. Membunuh, prajurit Heavenly Dragon Legion menyerang dengan kekuatan penuh. Saudaraku, Dragon Blood Legion diciptakan oleh bos kita. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada dunia siapa Legion terkuat di dunia ini. Teriak Guoran, armornya menyala dengan cahaya saat dia memimpin serangan melawan Legion Naga Surgawi. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, Cloud, Gu Yang, Yue Zifeng, Liki, dan Song Mingyuan menyerang Ye Bencang. Kayu jatuh tak berujung, Brambles mengubur surga. Saat Guoran memimpin serangan, Chu Yao melakukan langkah pertama. Tongkat kayunya memanggil cambuk onak dan duri yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka menembak ke arah Ye Bencang seperti ular piton. Duri-duri ini sebenarnya telah berakar di udara. Itu adalah pemandangan yang aneh. Mereka benar-benar hitam, seperti tanaman merambat dari neraka dan dipenuhi dengan aura kematian. Ye Bencang belum pernah melihat seni magis atribut kayu yang begitu aneh. Dia juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Seni magis elemen kayu mana yang tidak tumbuh dari bumi. Merasakan keanehan mereka, dia tidak berani gegabuh. Dia mundur saat dia menyerang mereka. Pedang Ye Bencang menebas semak berduri, hanya untuk menemukan bahwa mereka begitu kuat sehingga dia hanya bisa mematahkan beberapa dari mereka dengan setiap serangan. Yang paling mengejutkan, setelah dipotong, semak berduri akan berakar lagi dan terus mengejarnya. Dalam dunia semak berduri, Tang Wan R, Ye Zikiu, Yue Zifeng, dan serangan lainnya mengirim Ye Bencang semakin jauh ke belakang, benar-benar bingung. Petik 2 Tanda seru Petik 2 Ye Bencang melihat bahwa Legion Naga Surgawi sebenarnya berada dalam kebuntuan dengan Legion Darah Naga. Prajurit Legion Naga Surgawi semuanya adalah ahli Netter Passage dari langkah ketiga, tetapi mereka tidak dapat menekan para pemula yang baru saja melangkah ke alam Netter Passage. Melihat Long Chen bersembunyi di dalam tubuh Willow Liu Ruyan yang mengjulang sambil menyerap rune, perasaan krisis membanjiri Ye Bencang. Jika Long Chen berhasil menyerapnya dan maju ke alam Netter Passage, dia tidak akan lagi bisa beristirahat dengan tenang. Pengapian Darah Surgawi Darah tiba-tiba merembes keluar dari kulit Ye Bencang, berubah menjadi api yang menyelimutinya. Ledakan Ye Bencang menebaskan pedangnya, merobek semak berduri cuyao. Pada saat itu, aura Ye Bencang berlipat ganda dan sosoknya menghilang saat dia menyerbu melalui blokade semua orang, langsung menuju Liu Ruyan. Long Chen mati. Ye Bencang memusatkan semua kekuatannya ke dalam satu serangan ini. Ruyan teriak Mengki. Ledakan. Pedang itu jatuh dan menyebabkan pohon willow Liu Ruyan yang mengjulang tinggi meledak bersama Long Chen. Bab 2318 Alam Netter Passage Energi Hidup dan Mati. Mengki dan yang lainnya menjerit kaget, tapi Ye Bencang tidak menunjukkan kegembiraan. Apa yang dia bunuh adalah palsu. Setelah pohon willow meledak, ruang di kejauhan berputar dan pohon willow raksasa lainnya muncul. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Liu Ruyan untuk beralih dengan kambing hitam dan membawa Long Chen pergi. Mati. Sosok Liu Ruyan baru saja muncul ketika sosok raksasa datang menyerbu ke depan. Itu adalah Kun Pengzi dalam wujud Kun Pengnya. Hati-hati, dia menyalakan darah esensi Kai Sarpeng. Teriakan marah Beitang Rusuang terdengar dari kejauhan. Yui, mereka tidak dapat menghentikannya dalam keadaan itu. Darah esensi Kai Sarpeng yang telah dia nyalakan sangat berharga. Kekuatan Kun Pengzi saat ini sangat mengkhawatirkan. Dengan setiap kepakan sayapnya, sepertinya seluruh kosmos dapat ditekan. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan serangan Ye Ben Chang sebelumnya. Liu Ruyan bisa menggunakan seni kambing hitamnya sekali dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kali ini, dia hanya bisa membungkus cabang-cabangnya menjadi dinding raksasa. Namun, di depan Kun Pengzi yang menyalakan darah esensi Kai Sarpeng, pertahanannya tampak lemah. Mereka langsung hancur berantakan, dan sayap raksasa Kun Pengzi menghantam Long Chen dan Liu Ruyan. Ekspresi Liu Ruyan akhirnya berubah. Kun Pengzi saat ini sangat kuat. Serangannya mengandung tekanan seorang kaisar, dan kemampuannya tidak dapat menghentikannya. Dia bersiap untuk membuang Long Chen, menggunakan hidupnya sendiri untuk memenangkannya suatu saat. Tepat saat dia bersiap untuk melemparkannya ke kejauhan, tubuh Long Chen berkobar dengan cahaya. Aura yang menggetarkan surga melesat ke segala arah. Efil Moon mengeluarkan raungan naganya sendiri dan menebas Kun Pengzi. Ledakan Sebuah ledakan raksasa mengguncang medan perang, dan cahaya menyilaukan meledak seperti kembang api. Rasanya seperti sebuah bintang baru saja meledak. Itu indah dan menakjubkan. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan sosok Long Chen. Angin mencambuk jubah hitam dan rambutnya. Auranya tenang, begitu tenang sehingga hampir mustahil untuk dirasakan. Itu benar-benar berbeda dari aura ledakan lamanya. Auranya sekarang begitu tenang sehingga agak menakutkan. Memegang pedangnya dengan satu tangan, dia memblokir sayap Kun Pengzi yang sebesar gunung. Cahaya surgawi menjelajah di dalam matanya. Dia tiba-tiba meraung, enyahlah. Suaranya seperti guntur. Saat aura Long Chen meledak, cincin surgawinya berputar, dengan enam bintang muncul di matanya. Kekuatannya meledak seperti gunung berapi. Tubuh raksasa Kun Pengzi dikirim terbalik. Bahkan saat menyalakan darah esensi Kaisar Peng, dia tidak dapat menahan kekuatan itu. Pilar cahaya melonjak ke langit dengan Long Chen di tengah. Auranya seperti dua naga marah yang melingkari satu sama lain. Ruang bergemuruh seolah-olah akan terkoyak oleh badai. Sungguh energi hidup dan mati yang mengerikan. Dia baru saja memasuki nether passage. Bagaimana dia bisa memiliki aura ledakan seperti itu? Para ahli lainnya semua tercengang oleh pemandangan ini. Hanya berdiri di sana, Long Chen melepaskan auranya, yang seperti gunung berapi yang meletus setelah tidak aktif selama jutaan tahun. Sejumlah besar energi meledak ke langit, membentuk pusaran air raksasa. Aura Kun Pengzi sangat kuat, terutama setelah dia menyalakan darah esensi Kaisar Peng, tetapi bahkan auranya ditekan oleh Long Chen. Long Chen saat ini seperti raja iblis yang turun ke dunia fana. Niat membunuh melonjak di matanya. Dia tiba-tiba menginjak kakinya. Melihat Long Chen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya, Kun Pengzi ngeri. Kunci kekuatan penuhnya sebenarnya adalah sesuatu yang Long Chen benar-benar bisa abaikan. Membagi surga delapan. Efil Moon menyala di atas kepala Kun Pengzi, dan dua tanda naganya tampak hidup. Udara jahat meledak dari Efil Moon, seperti iblis yang disegel telah dilepaskan. Kun Pengzi merasa seperti iblis terkunci padanya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia melipat sayapnya, mewujudkan seluruh kosmos di udara. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam kosmos itu. Kemampuan surgawi Kaisar Peng, Kun Peng menghancurkan surga. Kidarah Kun Pengzi mencapai puncaknya. Kosmos yang dia wujudkan menabrak Long Chen. Kosmos terbelah semudah tahu oleh gambar pedang. Kun Pengzi tercengang, tidak dapat percaya bahwa bahkan kemampuan surgawi Kaisar Peng tidak dapat menghentikan Long Chen. Sudah terlambat untuk menghindar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindari dipukul di bagian vitalnya. Akibatnya, salah satu sayap raksasanya terputus. Kun Pengzi berteriak, sayap ras Kun Peng mengandung esensi hidup mereka. Setiap bulu terkait dengan jiwa mereka. Rasa sakit karena sayapnya terpotong setara dengan jiwanya terkoyak. Sayap itu baru saja meninggalkan tubuhnya ketika Long Chen meraih dan mengirimnya ke ruang kekacauan utama. Hahaha, malam ini aku akan makan sayap Kun Peng panggang. Long Chen tertawa saat dia mengayunkan Efil Moon lagi. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan perasaan kewalahan oleh kegembiraan. Dia akhirnya maju ke alam Netter Passage. 108 ribu ruang astralnya telah tumbuh 10 kali lebih besar, dan bintang Nettergate telah diaktifkan sepenuhnya. Melalui Nettergate Star, dia mampu melepaskan kekuatan penuh dari ruang astralnya. Hal yang paling membuatnya senang adalah bahwa ruang astralnya telah mendapatkan energi hidup dan mati mereka sendiri. Saat dia telah menyempurnakan Rune Dao Surgawi, ruang astralnya mulai mengeluarkan fluktuasi kehidupan mereka sendiri. Mereka mulai memanifestasikan kehidupan, hukum mereka sendiri muncul. Hukum pertama yang muncul adalah hukum hidup dan mati, dan Long Chen adalah penguasa hukum ini. 108 ribu ruang astralnya sekarang mampu memunculkan energi hidup dan mati. Hanya dengan pemikiran dari Long Chen, setiap ruang astral mengirimkan aliran energi hidup dan mati ke bintang Nettergate, memberi Long Chen kekuatan tanpa akhir. Selanjutnya, ketika Long Chen mengirim energinya ke Evil Moon, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semacam belenggu telah rusak. kekuatan Evil Moon juga tumbuh secara eksplosif. Akibatnya, Kun Pengzi tidak dapat memblokirnya. Long Chen merasa seperti memiliki energi yang tidak ada habisnya. Meskipun tidak terlalu mudah untuk mengendalikan semuanya, perasaan berkuasa itu menyenangkan. Setelah memotong sayap Kun Pengzi, target Evil Moon selanjutnya adalah kepala Kun Pengzi. Kun Pengzi tiba-tiba memuntahkan sambaran petir. Dia benar-benar telah melepaskan benda suci warisannya, tombak petirnya. Ledakan. Evil Moon menabrak tombak petir, dan ledakan yang mengguncang surga membuat tombak itu terbang. Halbert petir yang gemilang sekarang redup. Benda rusak macam apa ini untuk berani menghadapiku? Long Chen, hancurkan tombak yang rusak itu. Saya telah ditekan begitu lama, saatnya untuk menunjukkan kekuatan saya. Seru Evil Moon. Begitu Long Chen menerobos ke alam Netter Passage, tingkat segel lain di dalam tubuhnya terlepas. Seperti binatang ajaib yang telah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mendapatkan kembali kebebasannya, Evil Moon ingin membunuh sampai dia bahagia. Kekuatan Evil Moon bergabung dengan kekuatan Long Chen. Bahkan tanpa menggunakan teknik apapun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, mereka mengirim tombak petir terbang, dan Long Chen terus maju ke Kun Pengzi. Kun Pengzi dengan cepat mundur. Long Chen mengejek, Bukankah kamu mengatakan bahwa reputasiku palsu dan bahwa kamu secara pribadi akan membunuhku? Apa yang terjadi dengan kesombongan itu? Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan dia melangkah maju. Setelah kehilangan salah satu sayapnya, kecepatan Kun Pengzi jelas menurun. Long Chen menyusul dan melepaskan tebasan lagi. Ekspresi Kun Pengzi berubah. Rune Divine internal hal berpetirnya telah retak dari pertukaran sebelumnya. Jika dia menggunakannya untuk bertahan, maka itu akan lumpuh selamanya. Selanjutnya, jiwanya sendiri akan terluka oleh hal seperti itu. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, dan tidak ada tempat baginya untuk pergi. Dia hanya bisa menggunakan tombak petir. Dengan mengorbankannya, dia bisa memenangkan kesempatan singkat untuk bernafas. Selama dia memutuskan hubungan spiritualnya dengan benda sucinya ketika dia mengorbankannya, itu akan mengurangi serangan balik seminimal mungkin. Namun, benda suci yang warisannya terbentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini akan hilang selamanya. Melihat pedang Longchen datang, Kun Pengzi tidak punya pilihan lain. Dia memanggil Halbert Petir. Dia akan memutuskan koneksinya ketika pedang yang memancarkan cahaya dingin menusuk ke arah punggung Longchen. Pedang ini secepat kilat, dan merupakan penyelamatnya. Jika Longchen memilih untuk terus menyerangnya, dia akan dipaksa untuk menerima pedang ini. Waktu itu sempurna. Ye Bencang, aku mencarimu, tetapi kamu benar-benar mengirim dirimu sendiri. Senyum Longchen dingin. Dia mengayunkan Evil Moon di belakangnya, menyerah untuk membunuh Kun Pengzi. Ledakan. Pedang dan pedang bertabrakan. Tubuh Longchen dan Ye Bencang bergetar. Lengan Longchen kesemutan, tetapi dia melihat tangan Ye Bencang robek dan berdarah karena pertukaran ini. Jelas, hanya dengan basis kultifasi ahli Netter Passage langkah ketiga, Ye Bencang sedikit lebih rendah dari Longchen dalam hal kekuatan murni. Ye Bencang, kamu hampir membunuhku terakhir kali di depan dunia yin yang ketika kamu bersekongkol melawan Dong Mingyu. Hari ini, aku akan menyelesaikan permusuhan kita di masa lalu dan sekarang bersama-sama. Longchen segera mulai menyerang Ye Bencang, sama sekali mengabaikan Kun Pengzi. Penyergapan dari terakhir kali sangat berbahaya. Pada saat itu, dia dan Dong Mingyu hanya berada di alam Lifestar, sementara Ye Bencang, ahli Netter Passage langkah ketiga, sebenarnya sangat tidak tahu malu untuk menyelinap menyerang mereka. Longchen dipenuhi amarah terhadapnya karena itu, tetapi dia juga waspada. Seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka adalah yang paling tidak tahu malu dan juga yang paling menakutkan. Kamu menyebabkan perang di benua dan sepenuhnya mengabaikan keluarga surgawi. Anda dan semua orang yang bersama Anda harus dihukum mati. Aku akan membunuhmu hari ini untuk keadilan, dengus Ye Bencang, menebas pedangnya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa hari ini. Longchen fokus pada Ye Bencang. Sekarang Mengkidan yang lainnya bebas darinya dan bisa mengendalikan sisa medan perang. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Efil Moon menggigil, siap menyerang. Namun, tepat pada saat itu, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan, melahap Longchen dalam sekejap. Setelah itu, entitas besar muncul secara diam-diam. Bab 2319 Kodok Pemakan Surga Entitas besar itu adalah katak raksasa, dan tubuhnya semi-transparan. Setelah melahap Longchen, tubuhnya menjadi hijau tua. Kodok Pemakan Surga adalah keturunan dari binatang pemakan surga-surga wikuno. Ini berisi dunianya sendiri di dalamnya. Begitu seseorang tertelan, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Seru seseorang. The Heaven Deforing Beast hanya ada dalam legenda dan mitos. Legenda berbicara tentang binatang buas di dunia dewa yang mampu menelan matahari, bulan, dan bintang, serta iblis dan dewa. Itu disebut binatang pemakan surga. Adapun Kodok Pemakan Surga, awalnya hanya binatang ajaib, tetapi karena pertempuran antara binatang buas, itu menelan setetes darah binatang pemakan surga, menghasilkan mutan yang memiliki darah binatang suci. Meskipun Kodok Pemakan Surga tidak menakutkan seperti binatang pemakan surga, ia masih memiliki dunianya sendiri di dalam tubuhnya. Itu tidak bisa melahap matahari dan bulan, tetapi dunia di dalamnya dikenal sebagai penjara domain darah. Itu ada untuk melahap. Setiap binatang ajaib yang tersedot ke dunia internalnya akan menemukan dirinya dalam lautan darah yang tak ada habisnya. Lautan darah itu adalah cairan pencernaan dari Heaven Devouring Beast. Bahkan benda suci akan dicerna oleh cairan korosif itu, apalagi tubuh fisiknya. The Heaven Devouring Thoth mirip dengan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena mereka berdua memiliki jejak darah Heaven Swallowing Beast. Namun, sebagai perbandingan, kecerdasan Heaven Swallowing Thoth jauh lebih rendah. Itu lebih seperti binatang ajaib daripada binatang suan. Karena seberapa besar ancaman yang mereka timbulkan, dikatakan bahwa para ahli pada waktu itu telah bersatu untuk membuat mereka punah. Tanpa diduga, satu telah muncul di sini. Selanjutnya, auranya sangat kuat. Itu berada di puncak peringkat ke-12. Ini adalah monster mimpi buruk yang membuat orang ngeri. Itu berbeda dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dalam kemampuan melahapnya yang menjebak orang di penjara. Untuk Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, apa yang ditelan akan langsung dimusnahkan di perutnya. Tapi perut Heaven Swallowing Thoth dikatakan perlahan-lahan menimbulkan korosi siapapun yang masuk. Seharusnya, itu adalah siksaan rasa sakit, teror, dan keputusasaan yang lambat. Ye Bencang melompat ke punggung Heaven Swallowing Thoth. Dia meletakkan tangan di kepalanya dan mengirim rune ke tubuhnya. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Ye Bencang tersenyum kejam. Long Chen memiliki banyak rahasia, jadi akan sangat disayangkan jika dia mati begitu saja. Katak menelan surga ini adalah kuda Ye Bencang. Karena kecerdasannya yang rendah, dia harus mengirim rune ini untuk mengendalikan penjara dan memastikan Long Chen tidak terbunuh. Dia sangat percaya diri pada kudanya ini. Heaven Swallowing Thoth ini telah dibesarkan dengan sumber daya penuh dari keluarganya. Jumlah yang dikeluarkan tidak terbayangkan. Bahkan mungkin lebih dari apa yang telah dihabiskan untuknya. Bahkan Ahline Terpasej langkah keempat tidak akan bisa melarikan diri setelah ditelan. Itu adalah kartu truf terkuatnya, dan bahkan di dalam keluarga dewa, hanya sedikit orang yang tahu rahasia ini. Hari ini, dia telah mengeksposnya dengan efek yang luar biasa. Tiba-tiba, dua gelembung besar keluar dari pipinya. Kekosongan bergemuruh. Tanda berwarna darah muncul di sekujur tubuhnya, mengubah tubuhnya yang hijau tua menjadi merah. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai mengembang. Apa? Ye Bencang terkejut. Dia belum pernah melihat hal seperti itu terjadi pada Heaven Swallowing Todd. Itu mentransmisikan perasaan terornya, tetapi pikirannya terlalu kacau baginya untuk memahami apa yang dikatakannya. Tidak baik, melihat retakan muncul di kulitnya, Ye Bencang segera melompat dan melarikan diri. Ledakan. Heaven Swallowing Todd raksasa telah membengkak hingga sepuluh kali lipat dari ukuran aslinya ketika akhirnya meledak. Api meledak darinya, mengubah lingkungan menjadi lautan api. Mayat The Heaven Swallowing Todd dibakar menjadi ketiadaan. Dalam api menari berdiri sosok dengan pedang hitam. Api yang intens lembut di depannya. Mereka seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup ke belakang pakaian dan rambutnya. Kamu benar-benar mengirim katak untuk mati. Ye Bencang, apakah keledai konyolmu itu kehabisan trik? Tanya Long Chen. Long Chen juga sangat ketakutan saat ditelan. Dia telah memasuki dunia yang merupakan lautan darah. Ketika dia masuk, lautan darah telah berubah menjadi binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menerkamnya. Kekuatan korosif darah itu telah membuat hatinya bergetar. Yang terburuk adalah bahwa hukum dunia itu aneh, memberi Long Chen perasaan bahwa dia tidak akan bisa pergi tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, ketika dia menggunakan teratai api pemusnahan dunia dan mengaktifkan kitab suci nirvana, dia menemukan bahwa bahkan di dalam dunia yang aneh ini, kitab suci nirvana masih berfungsi. Energi api tak berujung telah berkumpul ke arahnya. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa energi api yang dia keluarkan bukan dari benua surga bela diri. Itu juga dari dunia yang aneh ini, dan sebagai hasilnya, ketika teratai api pemusnahan dunia jatuh, seluruh hukum dunia hancur. Itu telah meningkat sampai meledak. Apa yang kamu lakukan, Raung Ye Bencang, kuda yang dia pelihara dengan darah dan keringatnya telah terbunuh. Tepat pada saat itu, Long Chen datang menyerangnya, melepaskan tebasan pedangnya yang sederhana. Karena gangguan itu, Ye Bencang menggunakan jiwanya untuk menguncinya. Ekspresi Ye Bencang berubah. Pembukaan dari kematian Heaven Swallowing Totnya telah digenggam oleh Long Chen. Dia nyaris tidak berhasil mengangkat pedangnya tetapi terlempar ke belakang, batuk darah. Dalam bentrokan antara para ahli, satu celah sudah cukup untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Tiba-tiba, ruang di belakang Long Chen bergemuruh, dan tombak petir melesat ke arahnya. Kun Pengzi telah kembali. Baru saja, Ye Bencang telah menyelamatkan Kun Pengzi. Melihatnya dalam masalah, Kun Pengzi datang untuk mengganggu Long Chen. Itu bukan karena betapa setianya dia, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Tombak berwarna darah juga merobek kehampaan, membawa serta teriakan hantu. Tombak itu seperti kutukan dari neraka. Rasa dingin memenuhi udara. Satu-satunya yang mampu melepaskan serangan kutukan jahat seperti itu adalah Tian Shizi. Tian Shizi tidak berencana hanya menonton saat para ahli paling kuat bertarung. Dia juga melepaskan kartu truf terkuatnya. Pada saat yang sama, sosok raksasa muncul di udara. Itu adalah kaisar dengan mahkota emas. Tombak lain menusuk ke arah Long Chen, karena Di Feng juga telah bergerak. Dia berdiri di kepala kaisar raksasa dan bergabung dengan kaisar darah, melepaskan tekanan besar. Kun Pengzi, Tian Shizi, dan Di Feng melepaskan serangan terkuat mereka. Adapun Ye Bencang yang telah mundur, dia menangis dan tiba-tiba berhenti. Dia meludahkan seteguk darah ke pedang ini, menyebabkan tanda darah menggeliat muncul di atasnya. Pengorbanan darah, tebasan yang memakan kehidupan. Pedang Ye Bencang menebas bersama dengan serangan dari tiga lainnya. Bahkan jika kamu bergabung, lalu bagaimana? Selain penguasa, apakah saya pernah takut pada siapapun di dunia yang sama? Long Chen berteriak. 108 ribu ruang astralnya semuanya mengirim aliran energi hidup dan mati ke bintang Netergate-nya. Netergate star bergidik, menghubungkan semua kekuatan itu. Pada saat yang sama, Feng Fu, Alioth, Life Fate, Enlightenment Palace, dan Divine Get Stars menyala. Semua kekuatan Long Chen mengalir ke Evil Moon. Evil Moon bergetar hebat beberapa kali. Itu seperti satu belenggu demi satu di dalam tubuhnya sedang dipatahkan. Kekuatannya naik dengan gila-gilaan. Haha, akhirnya ada cukup kekuatan. Long Chen, tidak perlu menggunakan Split the Heavens, aku akan mengajarimu teknik tak tertandingi dari ras naga jahatku. Evil Moon berteriak dengan penuh semangat. Aura jahat menyebabkan dunia bergetar. Naga jahat mengeksekusi surga. Tiba-tiba, Long Chen dan Evil Moon mengeluarkan raungan yang sama. Kekosongan meledak saat gambar pedang raksasa melonjak. Gambar pedang itu seperti ekor naga raksasa, dan juga taring bulan sabit. BOOOM. Serangan Tian Shizi, Kun Pengzi, Di Feng, dan Ye Benchang langsung meledak. Riak besar menyebar ke segala arah. Kelimanya dikirim terbang. Tombak Tian Shizi hancur, tombak petir Kun Pengzi menghilang, dan sosok kaisar darah Di Feng hancur. Mereka mulai meretas darah, dan dahi mereka terbelah. Pedang Ye bencang patah, dengan pecahannya menusuk tubuhnya. Ini adalah tabrakan yang mampu mengguncang dunia. Riak-riak itu bahkan mempengaruhi seluruh medan perang sampai-sampai para ahli yang tak terhitung jumlahnya terlempar jauh ke kejauhan dan terluka parah. Pertempuran kacau berhenti karena tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran. Setiap orang harus fokus untuk tetap hidup, dan mereka melarikan diri untuk hidup mereka dalam menghadapi gelombang kejut itu. Saat mereka mundur, mereka melihat empat sosok malang di dalam ruang yang terdistorsi. Eh, di mana Longchen? Orang-orang berteriak, tidak dapat melihat sosok kelima yang baru saja mereka lihat. Tuan muda, hati-hati. Tiba-tiba, para ahli ras kunpeng mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Mereka telah melihat sosok dengan pedang hitam tiba-tiba muncul di belakang kunpengsi. Ketika mereka melihat sosok itu, setiap ahli binatang suan membeku ketakutan. Sebelum kunpengsi bisa bereaksi, pedang hitam jahat itu menusuk punggungnya. Bab 2320 membunuh kunpengsi. Efilmun menembus tubuh kunpengsi. Dibungkus dalam ki hitam, itu seperti taring beracun naga jahat, melahap nyawa kunpengsi. Tuan muda, pakar ras kunpeng bersama dengan binatang suan lainnya berteriak. Kunpengsi adalah keturunan kaisar peng dan harapan binatang suan. Semua hati mereka tenggelam. Longchen, jika kamu berani. Raung peng wanli. Efilmun bergetar sedikit dan kunpengsi meledak. Pada saat itu, sosok tembus pandang keluar. Itu adalah roh yuannya. Namun, saat ia melarikan diri, pedang longchen jatuh, langsung meledakan roh yuan menjadi bintik-bintik cahaya yang perlahan menghilang. Seorang jenius tak tertandingi dari generasinya, keturunan dan pewaris kaisar peng, monster yang telah disegel di era kuno, jenius surgawi yang memikul harapan dan impian ras kunpeng dan binatang suan, meninggal. Melihat bintik-bintik cahaya itu perlahan memudar, keterkejutan memenuhi semua orang. Kunpengsi telah terbunuh. Kunpengsi adalah seorang ahli yang diberkati dengan keberuntungan karma yang luar biasa, seseorang yang memiliki berkah dan perlindungan dari Tao Surgawi. Sosok seperti itu jarang mati. Bahkan ketika bertemu para ahli yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, perlindungan Tao Surgawi akan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan hidup mereka. Tapi Kunpengsi masih dibunuh oleh Longchen. Gelombang tangisan sedih datang dari Suan Bis. Satu pukulan dari Longchen itu telah memutuskan harapan dari Suan Bis yang bangkit. Itu memuaskan. Ayo lanjutkan. Evil Moon berteriak dengan penuh semangat, niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari Longchen. Mungkin itu telah disegel begitu lama sehingga dorongannya sekarang meledak. Itu memiliki keinginan untuk membantai seluruh dunia. Longchen bergegas menuju Ye Benchang, yang sudah kehilangan akal karena takut. Dari keempatnya, Kunpengsi yang paling dekat, jadi dia adalah target sial pertama. Adapun Ye Benchang, dia telah menjadi yang kedua. Melihat Longchen menyerang dengan niat membunuh seperti itu, Ye Benchang akhirnya mengungkapkan ekspresi teror. Pertukaran sebelumnya telah melukainya dengan parah, dan dia belum pulih. Serangan Longchen barusan tidak hanya mematahkan serangan gabungan mereka tetapi juga kepercayaan diri mereka, membuat mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berjuang. Ye Benchang mengeluarkan Sol Kalming Jade yang membuat pupil Longchen menyusut. Itu tidak memiliki desain dan warna yang sama dengan miliknya, tetapi fluktuasi yang datang darinya pasti sama. Desainnya berbeda, tetapi juga memiliki sembilan baris, membuatnya menjadi Sol Kalming Jade sembilan baris. Ye Benchang hendak menghancurkannya. Bila angin tak terlihat diam-diam menebas, memotong lengannya sebelum dia bisa menghancurkan Sol Kalming Jade-nya. Tang Wan R muncul, bila angin itu berasal dari harta tak ternilai yang diberikan Leng Yu Yan padanya. Itu sangat cocok dengan teknik kultivasinya, dan dia bisa menggunakannya untuk menyelinap ke Ye Benchang tanpa ada yang memperhatikan. Ekspresi Ye Benchang berubah. Sebelum dia bisa mengambil giyok itu kembali, Efil Moon tiba, jadi dia hanya bisa mengangkat pedangnya yang patah. Pedang suci Ye Benchang dengan mudah ditebas, dan Efil Moon memotong tulang rusuknya. Ye Benchang telah dipotong menjadi dua. Saat senjatanya patah dan tubuhnya lumpuh, dia putus asa. Longchen, lepaskan komandan kami atau Legiun Naga Surgawi akan memusnahkan Legiun Darah Nagamu. Prajurit Legiun Naga Surgawi mencoba menyerang, tetapi Legiun Darah Naga menghentikan mereka. Tuduhan gila mereka hanya mengakibatkan kematian dan cedera di antara mereka sendiri, dengan tidak ada satu orang pun yang berhasil bertahan. Hancurkan Legiun Darah Naga, bagaimana kalau kita memusnahkanmu dulu? Cibir Guoran. Meskipun pihak lain terdiri dari ahli Netter Pasej Langkah Ketiga, dalam hal kekuatan tempur, 10.000 melawan 10.000, para prajurit Dragon Blood benar-benar menekan mereka. Hampir 2.000 kematian telah muncul di antara Legiun Naga Surgawi, namun mereka berani mengancam Legiun Darah Naga. Pada saat ini, Di Feng dan Tian Si Zi tercengang. Kun Pengzi sudah mati dan Ye Benchang lumpuh. Secara teoritis, mereka harus maju untuk menjalankan gangguan dan memberi Ye Benchang kesempatan untuk pulih. Namun, mereka sudah dikalahkan. Meskipun tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak berani melakukannya. Keinginan untuk melarikan diri mulai muncul dalam diri mereka. Setelah memotong Ye Benchang menjadi dua, Efil Moon tidak berhenti. Long Chen menikam Efil Moon langsung ke kepala Ye Benchang. Seseorang seperti Ye Benchang harus dihilangkan. Di usia yang begitu muda, kamu sudah sangat kejam, tanpa rasa belas kasihan. Bisakah seseorang sepertimu memimpin orang-orang melawan penjajah asing? Tepat pada saat itu, dengusan sedingin es terdengar. Meski hanya mendengus, suaranya menutupi keributan di medan perang. Sebuah tangan terulur dari udara ke arah Long Chen. Pada saat itu, dunia membeku dan setiap ahli berhenti bergerak. Bukannya mereka tidak ingin pindah, tetapi mereka tidak bisa. Setiap fluktuasi tampaknya berulang, seolah-olah hukum langit dan bumi telah berubah. Ini adalah kekuatan samsara dari ahli Netterpasej langkah keempat. Semua orang tahu bahwa hanya seseorang yang mampu mengendalikan kekuatan samsara yang dapat secara paksa mengubah hukum langit dan bumi. Baru sekarang mereka melihat seorang penatua dengan janggut putih muncul di depan Long Chen. Wajahnya ditutupi kerutan, dan itu sangat serius. Pemandangan aneh dari tangannya yang muncul lebih dulu dan baru kemudian menyadarinya menunjukkan bahwa kekuatannya mempengaruhi indera mereka. Tangan sesepu itu mencapai tenggorokan Long Chen. Energi hidup dan mati terwujud di matanya. Seolah-olah dunia berada di bawah kendalinya. Bahkan Long Chen merasa tubuhnya membeku. Namun, terlepas dari itu, Long Chen masih mencibir apa hubungan kekejamanku denganmu. Apakah kamu lain dari lubang yang sama dengan yang ini? Penatua tampaknya menjadi penguasa hidup dan mati. Niat membunuh muncul di matanya karena kata-kata Long Chen. Bocah kecil, sepertinya orang tuamu tidak pernah mengajarimu sopan santun. Aku akan mengajarimu menggantikan mereka. Cahaya cemerlang meledak dari tangannya. Namun, saat hendak menyentuh tenggorokan Long Chen, sesosok raksasa muncul di belakangnya. Sebuah tongkat tulang dengan kejam menghantam bagian belakang kepalanya. Orang-orang mengenali sosok raksasa itu. Itu adalah Wildan. Dia benar-benar berhasil menyelinap diam-diam pada penatua ini. Suara ledakan yang menggema terdengar, dan dunia yang membekus seketika menjadi hancur. Hukum dunia kembali normal. Namun, yang mengejutkan, meskipun tongkat Wilde menabrak bagian belakang kepala tetua, kepala tetua itu tidak meledak. Mereka yang akrab dengan Wilde tahu bahwa kekuatan fisiknya bahkan lebih besar daripada Long Chen, jadi apakah kepala ahli Netterpase Celangka keempat benar-benar sekeras itu? Meskipun kepalanya tidak meledak, kulit kepalanya terbelah. Long Chen melihat cincin cahaya di sekitar klub Wilde, menghalanginya. Kemungkinan besar ini adalah pertahanan Naluriah. Pakar Netterpase Celangka keempat tampaknya memiliki reaksi Naluriah terhadap bahaya apapun. Namun, bahkan jika klub ini tidak cukup untuk membunuhnya, itu membuat sesepuh pusing. Long Chen mengambil keuntungan dari itu. Dengan ruang di sekitarnya yang tidak membeku, dia mengangkat tangan dan memukul wajah yang lebih tua, membuatnya terbang. Setelah itu, tangannya secepat kilat, meraih tenggorokan Ye bencang. Baru kemudian Penatua pulih, melihat tatapan aneh dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia bergidik karena marah. Long Chen, kamu mencari kematian. Dia meraung. Dia tidak berencana membunuh Long Chen dan hanya ingin menekannya. Namun, siapa yang mengira bahwa seseorang telah bersembunyi di dalam kehampaan? Terperangkap lengah, dia benar-benar ditampar wajahnya. Orang tua, kaulah yang mencari kematian. Terakhir kali tidak dihitung. Biarkan aku mencoba lagi dan melihat apakah kepalamu benar-benar keras. Tanya Wildan. Wilde berbeda dari prajurit Dragonblood. Dia tidak memiliki alam atau kesengsaraan untuk dilalui. Dia juga tidak memiliki aura seorang kultifator. Selain itu, dia tidak terpengaruh oleh pembatasan atau penindasan dari Tao Surgawi. Guoran pernah berkata bahwa jika dia membuat jubah tembus pandang untuk Wilde, dia mungkin akan menjadi pembunuh yang lebih baik daripada Dong Mingyu. Lelucon kecil Guoran itu diingat oleh Xia Chen. Dia secara khusus membuat sabuk khusus yang bisa menyembunyikan Wilde di dalam kehampaan. Selama Wilde hanya bergerak, tidak ada yang akan merasakan keberadaannya. Ketika dia pertama kali mendapatkan sabuk itu, Wilde sangat bersemangat sehingga dia mulai bermain petak umpet. Akibatnya, tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya ketika dia terlalu lapar dan mulai mengunyah sesuatu, dia terbuka. Selama kesengsaraan ini, Long Chen menyembunyikan Wilde di kehampaan. Selama Long Chen tidak memberi perintah, Wilde tidak akan keluar. Wilde selalu mendengarkan Long Chen, jadi meskipun gelombang kejut pertempuran yang kuat telah membuatnya berguling-guling, dia tetap diam. Hanya ketika tetua itu datang dan membekukan dunia, Long Chen memberi perintah. Wilde diam-diam mendekat karena ruang beku sesepuh tidak dapat memengaruhinya. Akibatnya, ia berhasil menghancurkan kepala Penatua. Namun, karena itu adalah serangan diam-diam, itu bukan serangan kekuatan penuhnya. Melihat yang lebih tua baik-baik saja, Wilde marah dan ingin mencobanya lagi. Wilde, tunggu. Long Chen menghentikan Wilde. Itu adalah ahline terpasej langkah keempat, dan pertempuran ini terlalu berbahaya bagi Wilde. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, Penatua Long, berapa lama kamu berencana hanya menonton kesenangan. selamat menikmati.